Siapa kamu menyadari bahwa kemampuan Lufan jauh di luar imajinasi dan tak terukur, banteng hijau bertanduk satu yang yakin bisa membunuh Lufan menjadi ketakutan, dan matanya mengalir deras, kengerian. Dia merasa bahwa Lufan tidak terduga, seperti jurang maut, tidak ada habisnya, dan dia tidak akan pernah tahu apa kartunya. Apakah benar-benar penting siapa aku Lufan memandang banteng hijau bertanduk satu dengan jahat, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Kamu mengejutkanku, kamu beruntung hari ini, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku khawatir itu tidak akan mudah ketika kita bertemu lagi lain kali. Dia menatap Lufan dengan dingin, dan satu banteng hijau bertanduk, yang tampak sedikit bersalah, tidak berani datang lagi. Setelah itu, dia bergoyang dan menghilang begitu saja, seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Bos, apakah kita ingin terus mengejarnya aku bisa mengejarnya. Meskipun kecepatan lembu hijau bertanduk satu membuat Nirvana Sing Yun berdebar, dia tetap berkata dengan keras kepala. Lupakan saja, lagi pula, dia adalah tunggangan orang suci. Aku belum siap menjadi musuh orang suci. Mari kita buat rencana jangka panjang. Mendesa? Lufan dengan tenang melihat ke arah di mana tanduk satu itu banteng hijau menghilang, dengan ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya Dao, tenang. Bagaimana kabar Sado Lesbis? Apakah dia baik-baik saja khawatir tentang keamanan Sado Lesbis? Destroyer bertanya dengan sedikit gugup. Dia terluka parah. Meskipun nyawanya tidak terluka, butuh beberapa waktu untuk pulih untuk sembuh. Menyebutkan binatang tanpa bayangan, wajah Lufan langsung berkerut. Dalam kognisinya, binatang tanpa bayangan sempurna baik dalam serangan maupun pertahanan, dan sangat sedikit orang yang dapat melukainya, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa kali ini dia dikalahkan oleh banteng hijau bertanduk satu. Ini juga bisa membuktikan betapa mengerikannya kekuatan banteng hijau bertanduk satu itu, tak heran Feng Juedai masih lolos dari maut di bawah perlindungan lima penjaga kota Wuling. Memikirkan Feng Juedai, Lufan tidak berbicara omong kosong, dan dengan gerakan pikirannya, dia langsung kembali ke Zou Ring. Kakak Feng, kamu baik-baik saja Lufan menatapnya dengan serius, dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, tapi sekali lagi terima kasih padamu kali ini. Jika bukan karenamu, kami mungkin akan musnah. Lagi pula, sejak kamu datang ke Tanah Suci, kamu telah menyelamatkanku dua kali berturut-turut. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana aku bisa berterima kasih. Mengambil nafas dalam-dalam, Feng Juedai menatap Lufan dengan husuk, dan kata-katanya penuh rasa terima kasih. Kamu dan aku telah bersaudara selama bertahun-tahun, mengapa repot-repot bertemu satu sama lain seperti ini tidak peduli apa, tidak apa-apa. Melihat Feng Juedai dengan wajah tenang, Lufan menghiburnya. Menganggupkan kepalanya, Feng Juedai memandang Lufan dengan penuh minat dan bertanya, mengapa kamu di sini apakah kamu masih mencari inti bintang yang berwarna-warni. Terlalu sulit untuk mengumpulkan semua inti bintang berwarna-warni di bawah pengawasan mereka. Tapi saya tidak memiliki obsesi dalam aspek ini, dan saya tidak perlu mendapatkan inti bintang berwarna-warni. Keduanya mengobrol sebentar, Lufan juga membiarkan mereka memasuki formasi percepatan waktu untuk memulihkan diri selama beberapa waktu, sampai luka semua orang sembuh. Atas permintaan Feng Juedai, Lufan melepaskan mereka dan berpisah. Sadoles bis terluka parah, Feng Juedai, Fulong dan yang lainnya semuanya keluar dari formasi percepatan waktu, dan dia belum keluar. Merasa gelisah, Lufan sengaja pergi untuk melihatnya, yang membuatnya sedikit lega adalah meskipun cederanya belum sembuh, itu tidak mempengaruhi hidupnya, dan semuanya berkembang ke arah yang baik. Bos, Anda mengatakan bahwa bahkan gunung orang suci muncul di tempat suci ini. Mungkinkah ada orang suci di sini juga Raja Kilin, yang berjalan berdampingan, tiba-tiba menatap Lufan dan bertanya seolah memikirkan sesuatu. Lufan tidak pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya, jadi ketika dia mendengar Raja Kilin menyebutkannya, dia terkejut sesaat, dan kemudian dengan tenang berkata mungkin tidak, lagi pula, kami merampok inti bintang berwarna-warni untuk mendapatkan yang asli. Energi ungu dan mencapai alam suci, suci tidak masuk akal untuk datang ke sini. Coba pikirkan, jika benar orang suci masuk ke sini untuk bersaing dengan kelompok orang kita yang belum mencapai tingkat orang suci, apakah ada artinya seharusnya tidak ada kemungkinan seperti itu? Fufu, saya harap, seperti yang Anda katakan, jika orang suci itu benar-benar muncul, tidak ada gunanya merebutnya. Menarik nafas dalam-dalam, Raja Kilin berkata dengan emosi. Berjalan ke depan, seperti berjalan di atas es tipis, karena tidak ada yang tahu apa yang menanti mereka di depan. Pada hari ini, Lufan, yang sedang berjalan, tiba-tiba memberi isyarat Nirvana Nebula untuk berhenti, dan pada saat yang sama melihat ke depan dengan waspada, alisnya berkerut, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Bos, ada apa Nirvana Nebula, yang selalu jarang berbicara, bertanya dengan waspada. Tuanku sepertinya ada di depan. Mengambil nafas dalam-dalam, Lufan berkata dengan tenang. Dewa kematian Dugu Kiubai Senior dia ada di depan. Pertama, dia terkejut, dan kemudian Nebula Nirvana menjadi sangat bersemangat, seolah-olah dia telah dipompa dengan darah ayam, sangat bersemangat. Tanpa bicara, Lufan bergerak maju dengan cepat, ingin tahu apa yang sedang terjadi, karena dia merasa nafas Dugu Kiubai kacau dan sangat malu. Budidaya Dugu Kiubai tidak diragukan lagi, jika ada musuh yang tidak bisa dia tangani, Lufan mengira dia bukan lawan. Jadi demi keamanan, sebelum mendekati masa lalu, Lufan menempatkan semua orang kecuali Nebula Nirvana ke dalam cincin kosmik, dan kemudian berperang dengan Nebula Nirvana dengan ringan, tanpa rasa takut. Bos, apa yang terjadi? Jimmy Sing Yun bertanya dengan cemas. Aku juga tidak tahu, tapi auranya sangat kacau, kuharap tidak terjadi apa-apa. Melihat ke depan dengan tajam, Lufan berkata dengan cemas, wajahnya selalu tegang. Khawatir tentang dewa kematian, Lufan sangat cepat, dan segera menemukan lokasi spesifik Dugu Kiubai. Yang membuat Lufan panik adalah Dugu Kiubai tergeletak di tanah, penuh memar dan berlumuran darah. Pemandangan itu tampak begitu mengerikan, sehingga Lufan tidak bisa menahan diri untuk tidak megap-megap setelah melihatnya, dan tetap diam seperti jangkrik. Tuan, ada apa denganmu Lufan, yang tidak tahu di mana dia berada, segera mendekatinya, mencoba membantunya, jantungnya berdetak lebih cepat. Mengetahui Dugu Kiubai selama bertahun-tahun, meskipun dia ada dalam bentuk Yuan Shen dalam banyak kasus, dalam kesan Lufan, tidak ada yang pernah bisa menindasnya, bahkan jika dia sekuat leluhur Zoumi tiba. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar lemas di tanah, dan seluruh orang itu langsung jatuh ke genangan darah, yang mengejutkan. Ki seperti sutra, luka Dugu Kiubai sangat terlihat, meskipun matanya bulat, tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Sekarang dia hanya dibiarkan hidup. Bang-bang. Sebelum Lufan punya waktu untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, tiba-tiba, sebuah panah menembus dadanya, mengikis tubuhnya, menyebabkan tubuhnya dimakan abis-habisan, dan dia mati secara tragis di tempat. Terkejut, meskipun yang mati hanyalah klon dari lima elemen, itu tidak masalah, tetapi semua orang yang melihat adegan ini di cincin alam semesta tertegun, dan tidak percaya itu benar. Bahkan Lufan tidak bisa tidak tersentak, ketakutan, aku tidak tahu harus berkata apa. Di luar, Jamie Nebula tercengang saat melihat pemandangan ini. Untungnya, kecepatan reaksinya sangat cepat. Dia tahu bahwa yang mati hanyalah tiruan dari lima elemen, jadi dia bereaksi tanpa sadar dan segera menang dengan cepat. Dugu Qiubai meninggalkan tempat. Lufan, apa yang terjadi? Di Zhou Jie, Bai Ruxue, Feng Yue dan yang lainnya melihat bahwa Lufan bergegas keluar, mereka semua sangat gugup. Tahukah Anda, avatar lima elemen baru saja mati tanpa mengetahui bagaimana kematiannya, dan mereka bahkan tahu bahwa mereka belum mengetahui siapa penghasutnya, dan master yang sekuat dewa kematian, Dugu Qiubai, juga telah terluka parah, jadi mereka tidak bisa dihindari. Aku juga tidak tahu, lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Bai Ruxue bertanya dengan panik sambil meregangkan tangannya yang besar dengan gelisah. Tuanku dan Nirvana Nebula masih di luar, aku tidak bisa membiarkan mereka mendapat masalah, jangan khawatir, aku akan mencari tahu siapa yang melakukannya. Mengambil nafas dalam-dalam, Lufan tampak wajib, wajahnya berubah keras, langsung keluar dari cincin alam semesta. Dibandingkan dengan sebelumnya, Lufan yang keluar lagi bahkan mengubah seluruh temperamennya, membuatnya terlihat seperti orang yang berbeda. Tidak hanya itu, untuk menghindari kecelakaan dan mencari tahu siapa monster itu, dia mengorbankan inti jiwanya tanpa ragu, dan melepaskan serangan jiwa yang kuat, membentuk area terlarang bagi jiwa. Dengan cara ini, selama binatang buas mendekati domain ini, tidak peduli apa bentuknya, itu akan ditemukan. Tidak jauh dari sana, Jimmy Sing Yun, yang pergi bersama dewa kematian Dugu Qiubai, melihat tiruan lain dari Lufan muncul, dan segera mendekat seperti kilat. Niatnya sangat jelas, adalah membiarkan Lufan menempatkan Dugu Qiubai, dewa kematian, ke dalam cincin alam semesta untuk mencegah kecelakaan. Tetapi pada saat nebula nirvana mendekat, panah lain mengunci nebula nirvana, dan menusuknya dengan sikap menghancurkan, dengan aura pembunuh. Kecepatan panah itu sangat cepat, jauh di luar imajinasi, untungnya, kali ini Lufan sudah menduganya. Melihat panah itu akan berhasil, Lufan tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dewa binatang segera membantingnya ke arah panah dengan tepat. Dang-dang, bang-bang, benturan cepat itu secara langsung memaksa Bisgat Order pergi, dan pada saat yang sama, arah gerak maju sedikit berubah, dan langsung menuju Lufan. Dia baru saja terbunuh oleh panah, dan jika dia dipukul lagi kali ini, Lufan tidak berani memikirkan konsekuensinya. Melihat tragedi itu terjadi lagi, kali ini Lufan tidak mengulangi kesalahan yang sama, tetapi dengan tegas mengorbankan kekuatan dewa binatang, dia ingin menggunakan kekuatan yang kuat dari dewa binatang untuk menangkap panah dan membalikkan keadaan. Bang-bang, Lufan tidak kecewa kali ini, kekuatan yang kuat dari dewa binatang dengan paksa memaksa panah mundur, tetapi Lufan masih berkeringat dingin karena ketakutan, matanya dipenuhi dengan ekspresi keheranan, takut terganggu. Ini adalah panah penghancur dunia kamu harus berhati-hati, kamu tidak bisa melawannya. Tepat ketika Lufan tidak tahu apa yang sedang terjadi, Dugu Kiwubai, dewa kematian yang didukung oleh Nebula Nirvana, sedang sekarat, dan mencoba yang terbaik untuk mengingatkan Lufan agar memperhatikan. Panah penghancur tuan, siapa yang menyerangmu apa tujuannya Lufan sangat terkonsentrasi, dan Lufan mengerutkan kening ketakutan. Untuk waktu yang lama, Lufan tidak pernah begitu gelisah dan takut dari lubuk hatinya. Tahukah Anda, dalam kognisinya, selain Kaisar Kai Tianzun, tidak ada orang yang kekuatannya dapat dibandingkan dengan dewa kematian Dugu Kiwubai, tetapi saat ini dia disiksa dengan sangat buruk, terlihat bahwa tuannya bersembunyi di kegelapan, harus bagaimana mengerikan. Ye Long setelah menyebut nama itu dengan seluruh kekuatannya, Dugu Kiwubai pingsan dan jatuh pingsan. Lufan, senior reaper bilang itu Ye Long, tapi siapa Ye Long tak satupun dari kita pernah mendengar nama ini. Takut Lufan tidak bisa mendengar dengan jelas, Bai Ruxue berkata dengan pucat, dia tahu bahwa Lufan adalah sekarang betapa berbahaya situasinya. Melihat sekeliling dengan tajam, Lufan tidak bertanya siapa Ye Long, tetapi mewaspadai serangan Ye Long berikutnya. Meskipun World Exterminating Arrow adalah uji coba kecil barusan, Lufan telah melihat kekuatannya. Ini benar-benar mengejutkan dunia. Lagi pula, bahkan Chaos Supreme Treasure Beast Goddess Order tidak dapat melawan pengadilan, yang cukup untuk lihat betapa menakutkannya World Exterminating Arrow itu. Kekuatan serangan jiwa yang kuat dari inti jiwa membentuk area terlarang bagi jiwa pada saat ini, berpusat pada tubuh Avatar Seiya, area dalam radius 10.000 meter dipenuhi dengan serangan jiwa yang mengerikan. Dapat disimpulkan bahwa begitu yang disebut Ye Long tersesat ke area jiwa yang terbatas ini entah bagaimana, dia pasti akan segera mengetahuinya dan memberikan pukulan berat. Swosh! Apa yang seharusnya datang akan datang cepat atau lambat? Tepat setelah Lufan mengatur area terlarang jiwa untuk membentuk area terlarang mutlak, tiba-tiba, ada perubahan arah barat laut, dan terdengar teriakan. Jika tidak ada kecelakaan, itu pasti Master Misterius yang ingin menyelinap masuk dan menimbulkan kerusakan parah, tetapi dia tidak mengharapkan serangan sekuat itu di tangan Lufan, jadi dia langsung terkena. Apa yang dia tunggu adalah saat ini, Lufan tidak ragu-ragu, dan segera memusatkan seluruh kekuatan serangan jiwa. Lufan melihat jiwanya untuk melampiaskan malapetaka ke arah yang terkunci di arah barat laut. Tidak hanya itu, untuk memberikan pukulan fatal pada Ye Long, Avatar Seiya mengaktifkan inti jiwa 100%, itu adalah serangan putus asa. Ah, serangan jiwa tidak terlihat dan tidak terlihat, dan tidak ada cara untuk bertahan melawannya. Tidak peduli seberapa kuat ahli misterius Ye Long, begitu dia dikunci oleh serangan jiwa dari inti jiwa, dia hanya bisa terluka parah. Setelah teriakan melengking, Lufan melihat seorang pemuda berpakaian putih dengan sikap luar biasa muncul di sana, menatap Lufan dengan aura pembunuh, yang membuat orang bergidik. Avatar Seiya tidak dapat bertarung lagi setelah sepenuhnya menampilkan serangan jiwa dari inti jiwa, dan diambil kembali oleh dewa untuk memulihkan diri dalam formasi percepatan waktu di cincin kosmik, dan digantikan oleh Avatar Wuji. Menghadapi pemuda misterius yang melihat ke atas, Avatar Wuji melihat ke atas dengan percaya diri, dan menerimanya dengan tenang, tanpa rasa takut atau takut karena dia melukai Dugu Kyubai, dewa kematian. Anak baik, aku tidak mengharapkanmu untuk menyempurnakan inti jiwa. Di sisi berlawanan, pemuda itu sepertinya mengetahui keberadaan inti jiwa, dan berkata, Kamu adalah Ye Long panah penghancur duniamu juga sangat kuat, yang membuatku mendapatkan wawasan. Melihat Ye Long dengan angkuh dan sulit diatur, Lu Fan menunduk, penuh dominasi. Menarik, meskipun saya sudah lama tidak berada di tanah suci, saya pikir itu akan membosankan, tetapi saya tidak berharap bertemu dengan Anda yang berbeda. Ini kejutan, saya ingin tahu, bagaimana apakah kamu menyempurnakan inti jiwa apa juga, apakah kamu menggunakan perintah dewa binatang dan kekuatan dewa binatang untuk memblokir panah penghancur duniaku tadi menatap Lu Fan dengan penuh minat, Ye Long berkata dengan penuh semangat, tampak cerah jika untuk saya merasa senang dan bahagia dari lubuk hati saya untuk bertemu lawan seperti Lu Fan. Dihadapkan dengan pertanyaan, Lu Fan memandang Ye Long dengan tenang, dan berkata dengan tenang aku memang telah memurnikan inti jiwa, dan aku juga telah memperoleh urutan dewa binatang dan kekuatan dewa binatang. Tapi aku telah masuk tanah suci begitu lama, dan ini pertama kalinya aku tahu kamu ada, dan itu juga orang pertama yang memukul tuanku dengan sangat memalukan. Tuanmu siapa Tuanmu apakah Deat Dugu mencari kekalahan tanya Ye Long tiba-tiba. Itu benar, dia adalah tuanku. Menarik. Aku benar-benar ingin tahu, apa tujuanmu datang ke tanah suci Lu Fan terus bertanya dengan sabar, mata yang menatapnya berdarah. Tidak peduli apa, dia menyakiti Dugu Kiwubai, dewa kematian, yang tidak bisa dimaafkan. Tujuan dari semua orang yang datang ke tanah suci, siapa yang tidak datang untuk inti bintang tujuh warna aku tidak bisa menghindarinya. Jadi, jika kamu memiliki inti bintang tujuh warna di tanganmu, tangan itu dengan jujur, dan aku bisa menghindarkanmu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam dan tanpa ampun. Ye Long menatap Lu Fan dengan tegas, dan Ye Long tidak menyembunyikannya, dan langsung menyatakan tujuan perjalanan ini ke tanah suci. Sejujurnya, aku memiliki inti bintang berwarna-warni di tanganku, tetapi apakah kamu memiliki kemampuan untuk mendapatkannya atau tidak tergantung pada kekuatanmu. Melihat Ye Long dengan dingin, Lu Fan sama sekali tidak berniat berkompromi, meskipun dia mengetahuinya, dia sulit dihadapi, tetapi masih kuat, dia lebih baik mati daripada menyerah. Meskipun dia mendengar bahwa Lu Fan provokatif, Ye Long tidak marah, dan hanya menatapnya dengan senyuman di wajahnya, dengan ekspresi menyusun strategi, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Kamu sangat istimewa, kuharap kamu bisa lebih kuat dari tuanmu dewa kematian, jika tidak, kamu akan mati. Setelah mengatakan ini, Ye Long berhenti berbicara omong kosong dan langsung menoleh ke Lu Fan dengan sikap menghancurkan, bunuh di sini. Panah Miesi adalah senjatanya yang paling terhormat, dan momen ini tidak terkecuali, dia langsung membunuh Lu Fan dengan cara yang brutal, agresif dan agresif. Setelah melihat kekuatan panah pembasmi dunia barusan, bahkan avatar bintang 5 mati di bawah panah, jadi ketika dia melihat panah pembasmi dunia mengamuk ke arahnya lagi, Lu Fan sangat energi dan terkonsentrasi, dan tidak berani untuk meremehkannya. Senjata sihir terkuat di tangan Lu Fan adalah Wan Mijian, meskipun dia baru saja dilanda tabrakan dengan Miesi Jian, ketika Miesi Jian mengancamnya lagi, dia tetap memilih token dewa binatang tanpa ragu-ragu. Peng-peng. Dang-dang. Keduanya adalah harta karun tertinggi kekacauan, tetapi dibandingkan dengan Miesi Jian, token dewa binatang jelas sedikit lebih buruk. Meskipun Lu Fan berhasil memblokirnya, tetapi kekuatan dewa binatang sangat diperlukan, jika tidak, token dewa binatang saja tidak akan cukup, cukup mungkin diblokir. Bos, sayang sekali bagimu untuk menghadapi Ye Long sendirian. Mengapa kita tidak dibebaskan bahkan jika kita bukan lawan Ye Long, kita masih bisa menarik perhatiannya dan memberimu kesempatan. Katanya, dia tidak bisa tidak tega melihat Lu Fan bertarung di luar sendirian, nyaris lolos dari maut, itu terlalu berbahaya. Aku menghargai kebaikanmu, tapi Ye Long ini terlalu kuat, dan kamu Tang Ju hanya bisa mati. Mari kita tunggu dan lihat, aku akan menemukan cara untuk keluar dari sini. Menyipitkan matanya, Lu Fan berkata dengan tenang, bukan karena ini. Ukuran acak. Ada formasi pesawat ulang-alik ruang waktu di cincin alam semesta, jangan lupa, kamu dapat keluar melalui formasi pesawat ulang-alik waktu kapan saja. Khawatir Lu Fan lupa bahwa ada jalan belakang di cincin alam semesta, Feng Yue dengan cepat mengingatkan. Tersenyum, Lu Fan tidak berbicara lagi, tetapi menaruh seluruh energinya pada Ye Long. Meskipun dia tahu dia bukan lawan Ye Long, menurutnya, ini adalah kesempatan yang baik untuk berlatih. Bahkan jika semua avatar mati di sini, tidak masalah, selama itu bisa meningkatkan kultivasi mereka. Gayung bersambut. Selama setengah batang dupa berikutnya, Lu Fan dan Ye Long telah bertarung dengan sengit, tetapi jelas bahwa avatar Wu Ji sama sekali bukan lawan Ye Long, dan ada perbedaan dunia dalam basis kultivasi mereka. Setelah setengah batang dupa, avatar Wu Ji babak belur dan memar di sekujur tubuhnya, dan kekuatannya sangat rusak. Jika tidak ada keajaiban di masa depan, klon Wu Ji akan mati secara tragis di bawah tangan Ye Long, tidak diragukan lagi. Avatar Wu Ji adalah satu-satunya avatar yang tersedia untuk bawahan Lu Fan, jika dia juga mati di bawah tangan Ye Long, maka dia hanya bisa membiarkan dewa keluar untuk bertarung, yang tentunya meningkatkan risiko kematian. Wosh! Ah! Tidak ada kecelakaan yang terjadi, ketika Ye Long menyadari bahwa avatar Wu Ji tidak dapat bertahan, dia sekali lagi mengorbankan panah penghancur dunia, dan membunuhnya seperti kilat, benar-benar bertujuan untuk membunuhnya datang. Karena perbedaan kekuatan yang besar antara satu sama lain, dan fakta bahwa klon Wu Ji terluka parah, tidak ada kecelakaan yang terjadi, dan klon Wu Ji langsung terbunuh. Saat avatar Wu Ji terbunuh, Dewa Lu Fan berjalan keluar dari formasi percepatan waktu dengan ekspresi yang sangat serius dan alisnya berkerut. Mengetahui apa yang ingin dia lakukan, Bayrukswe bergegas maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memeluk lengannya erat-erat, menatapnya dengan cemas dan berkata, kultivasi Ye Long itu terlalu kuat, kamu tidak bisa keluar untuk mengambil risiko lagi, dan kamu sekarang ini adalah dewa, bukan avatar. Sambil tersenyum, Lu Fan berkata dengan bebas kamu tidak perlu khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Kultivasi Ye Long memang sangat kuat. Ada perbedaan antara saya dan dia. Saya tidak pernah berpikir untuk mengalahkan atau membunuhnya, tetapi bagi saya, ini adalah kesempatan yang baik untuk berlatih, dan melawannya akan sangat membantu kultivasi saya. Saya lakukan Feng Yue juga tampak khawatir, mengungkapkan kekhawatirannya dari lubuk hatinya. Bahkan jika saya tidak peduli dengan hidup saya sendiri, saya tidak peduli dengan hidup Anda. Jangan khawatir, saya hanya pergi berlatih, bukan untuk mati. Anda tahu jika saya benar-benar ingin pergi, tidak seseorang dapat menghentikanku. Lu Fan berkata dengan dominan, mengatur strategi, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Tapi, aku masih khawatir. Melihat Lu Fan dengan cemas, Bayruksue tampak khawatir, tidak tahu harus berbuat apa. Saya tahu persis apa yang saya lakukan. Terlebih lagi, setelah bertahun-tahun, kapan saya pernah melakukan sesuatu yang saya tidak yakin Anda bisa menonton di Space Ring dengan ketenangan pikiran, semuanya ada di bawah kendali saya. Diskusi keluar dari cincin alam semesta, dan menghadapi Ye Long yang bingung. Katakanlah Ye Long mengira dia telah membunuh Lu Fan, tetapi dia tidak melihat inti bintang berwarna-warni muncul, bahkan Ordo Dewa Binatang. Berbicara secara logis, setelah seseorang meninggal, token Dewa Binatang harus menjadi benda yang tidak dimiliki, tetapi dia mencari di semua tempat di sekitarnya, tetapi dia masih tidak dapat menemukannya. Tepat ketika Ye Long tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Lu Fan lain muncul entah dari mana, semangatnya berkedip, dia tidak terlihat terluka sama sekali. Hei, apa yang terjadi di sini melihat Lu Fan dengan panik, Ye Long terkejut, dan mata yang menatap Lu Fan juga penuh keheranan, dan dia tidak mengerti apa yang terjadi. Anda tahu? Baru saja dia melihat Sis Hijian melewati dadanya dengan matanya sendiri, tapi dia masih hidup, yang mengejutkan. Apakah itu mengejutkanmu tidak semudah yang kamu pikirkan untuk membunuhku dengan mudah? Lu Fan menatap Ye Long dengan dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini semakin menarik, aku tidak menyangka kamu masih hidup setelah ditusuk oleh panah penghancur dunia ku tidak, itu seharusnya hanya avatar sekarang, dan sekarang kamu adalah kamu yang sebenarnya. Apakah saya benar menyipitkan matanya dan menatap Lu Fan dengan dingin? Mata tajam Ye Long sepertinya menembus pikiran Lu Fan. Ini seharusnya tidak penting, kan tapi aku harus mengakui bahwa kekuatanmu sangat kuat. Aku belum menemukan siapapun di tanah suci yang bisa melampauimu. Menarik napas dalam-dalam, Lu Fan dengan jujur. Dengan kata lain, kultivasi Ye Long memang mengejutkan. Karena kamu tahu ini, mengapa repot-repot mencari kematianmu sendiri, kata Ye Long dingin, dengan semangat agresif. Ini sangat sederhana, itu karena saya memiliki kepastian mutlak untuk datang dan pergi dengan bebas. Jika saya benar-benar ingin pergi, Anda tidak dapat menghentikan saya. Melihat Ye Long dengan arogan, Lu Fan berkata dengan dominan, Jinak. Jika Lu Fan mengatakan kata-kata seperti itu sebelumnya, dia pasti tidak akan dianggap serius, tetapi sekarang Ye Long menyadari bahwa Lu Fan jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, jika tidak, dia tidak akan berani berbicara dengan liar, bahkan lebih jangan berani bersumpah bahwa itu bisa datang dan pergi dengan bebas. Meskipun masih ada celah besar antara kamu dan reaper dalam hal kultivasi, kekuatan tempurmu saat ini tidak jauh lebih buruk dari dia. Lebih penting lagi, potensimu tidak terbatas. Menyempitkan matanya, Ye Long menatap lurus ke arah Lu Fan, dia sepertinya menganggapnya sebagai master dengan level yang sama, dan tidak meremehkannya. Benarkah ku harap suatu hari nanti aku bisa dengan mudah mengalahkanmu? Sambil mencibir, Lu Fan berkata penuh kerinduan. Tapi aku harus memberitahumu dengan penyesalan bahwa hari itu mungkin tidak datang, karena aku tidak bermaksud memberimu kesempatan seperti itu. Ye Long berkata dengan dominan seperti dewa yang mengendalikan hidup dan mati. Setelah suara itu jatuh, dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba kilat hitam menerobos batas ruang dan waktu, dengan gila-gilaan mengamuk ke arah Lu Fan dengan kecepatan teleportasi besar. Wosh! Boom! Tiba-tiba ada perubahan, dan tidak ada yang menyangka bahwa Ye Long masih memiliki jurus pembunuh besar yang belum dia rilis. Sudah terlambat ketika Lu Fan menyadari hal ini, karena serangan yang tak tertandingi telah mengamuk, dan karena kecepatannya terlalu cepat, bahkan jika dia ingin menghindari tubuhnya, dia tidak dapat berhenti menggunakannya. Anda tahu? Ini adalah dewa jika ada kecelakaan, tidak hanya Lu Fan yang akan mati, tetapi bahkan Bai Ruk Sui, Feng Yue, Raja Kilin dan lainnya yang bersembunyi di cincin alam semesta akan hancur. Dengan lebih banyak hati daripada kekuatan, Lu Fan tidak pernah merasakan kematian begitu dekat dengannya sebelumnya, bahkan ketika dia menghadapi leluhur Zou Mi, dia tidak pernah sekuat sekarang, karena dia tidak dapat mengubah takdirnya sama sekali. Kematian datang. Tepat ketika Lu Fan berpikir bahwa kapal itu terbalik di selokan kali ini, dan dewa itu ditakdirkan untuk mati di sini, sambaran petir lainnya menyambar dan bergegas ke arahnya dengan panik. Dang-dang, bang-bang, dampak kekerasan membentuk gelombang cahaya yang dimusnahkan, seperti pisau tajam, memaksa Lu Fan mundur tiba-tiba, dan pada saat yang sama tubuhnya tampak tergores, berlumuran darah dan darah mengerikan. Untungnya, ini hanya luka daging, serangan kekerasan itu tidak benar-benar mengenai dia, dia hanya terluka oleh bila angin gelombang cahaya, dan itu tidak mempengaruhi hidupnya. Apa yang tidak pernah diimpikan Lu Fan adalah bahwa apa yang disebut jurus pamungkas Yelong bukanlah orang lain, melainkan manusia buas, dialah yang baru saja menghancurkannya seperti kilat. Dan pada saat kritis, Nirvana Sing Yun lah yang dengan hati-hati menjaga sisi pada saat kritis, ketika dia menyadari bahwa Lu Fan dalam bahaya, dia segera bergegas dengan putus asa untuk menyelamatkan Lu Fan antara hidup dan mati. Dapat dikatakan dengan pasti bahwa jika Jimmy Sing Yun tidak berdiri pada saat kritis tadi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dengan kekuatan tempur manusia dan binatang, akan sulit bagi Lu Fan untuk bertahan hidup bahkan jika dia adalah satu-satunya tubuh hitam dan kuning yang tidak bisa dihancurkan. Jimmy Nebula, apakah kamu baik-baik saja Lu Fan bergegas menuju Jimmy Nebula segera setelah sadar dan menyadari apa yang telah terjadi, matanya dipenuhi ketakutan, dan dia sangat gelisah. Bos, aku baik-baik saja. Jimmy Sing Yun dipukuli ke dalam tubuh meskipun dia mengatakan dia baik-baik saja, dilihat dari posturnya saat ini, dia sekarat dan sangat malu. Apakah kamu terlihat baik-baik saja kembali ke cincin kosmik untuk menyembuhkan lukamu? Lu Fan merasa sedih atas kesombongannya. Lagi pula, jika dia tidak bersikeras sekarang dan menggunakannya sendiri, Nirvana Nebula tidak akan telah terluka. Tapi ini adalah akhir dari masalah ini, dan dia tidak punya jalan keluar. Terlepas dari apakah Nirvana Nebula setuju atau tidak, Lu Fan dengan keras kepala memaksanya masuk ke Space Ring dan memintanya untuk menyembuhkan lukanya dengan sadu lesbis. Bos, manusia dan binatang buas ada di sini? Tidakkah kamu berencana untuk kembali di luar terlalu berbahaya? Dan manusia, binatang buas, dan Yelong tampaknya bekerja sama, dan kamu terluka parah sekarang? Kamu adalah dewa di luar, kamu tidak bisa jika jalan buntu berlanjut, cepat kembali dan pergi dari sini. Melihat bahkan Nirvana Nebula terluka parah, Raja Kilin berkata dengan cemas, di luar terlalu berbahaya. Bahkan jika delapan kuda tidak dapat menarik kembali apa yang ditentukan oleh Lu Fan, bahkan jika dia terluka saat ini, dia masih tidak berniat untuk mundur, dia menatap Rensou dan Yelong dengan tegas, ingin tahu tentang hubungan mereka. Hidupmu sangat sulit, ini tidak bisa membunuhmu. Melihat Lu Fan yang berlumuran darah dengan kesal, Yelong berkata dengan dingin, dengan tatapan membunuh. Semakin banyak ini terjadi, semakin Yelong menjadi pembunuh, ingin membunuh Lu Fan dengan segala cara untuk menghindari masalah di masa depan. Kali ini, menghadapi ejekan Yelong, Lu Fan tidak berbicara lagi, tetapi memandangnya dengan dingin, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Belum lagi menghadapi Yelong dan dua master supermanusia dan binatang pada saat yang sama, Lu Fan tidak yakin untuk melarikan diri saat menghadapi salah satu dari mereka, sehingga situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya, selain melarikan diri dengan metode antar jemput, tidak ada jalan keluar sama sekali. Kenapa kalian berdua bersama apa hubungan kalian setelah menarik nafas dalam-dalam, Lu Fan menatap Human Beast dan Yelong dengan dingin, ingin tahu tentang hubungan mereka. Dia tungganganku, melihat Lu Fan sambil tersenyum, Yelong menulis dengan enteng. Kalimat yang sangat sederhana, dalam pandangan Lu Fan, seperti sambaran petir. Sulit untuk berpikir bahwa master yang sekuat manusia dan binatang sebenarnya adalah tunggangan Yelong. Jika dia tidak mengatakannya sendiri, Lu Fan tidak percaya itu benar. Manusia dan binatang adalah tungganganmu bagaimana mungkin Lu Fan bertanya dengan tidak percaya, tidak percaya itu benar. Mengapa tidak mungkin ini adalah kebenaran? Kata Yelong dengan tidak setuju, dengan sangat tenang, seolah-olah baginya, ini sama sekali bukan masalah besar. Lalu apa hubungan antara kamu dan banteng hijau bertanduk satu Lu Fan terus bertanya, diam-diam merasa ada semacam hubungan di antara mereka, lagi pula, mereka baru saja muncul. Apa apakah lembu hijau bertanduk satu juga datang ke tanah suci Yelong, yang berlawanan, memiliki ekspresi terkejut di matanya ketika dia mendengar nama lembu hijau bertanduk satu, dan dia sangat terkejut, terkejut. Kamu kenal dia, tentu saja, dia tunggangan orang suci. Tidak ingin berbicara omong kosong dengan Lu Fan, Yelong mengedipkan mata pada binatang itu, dan saat berikutnya, mereka berdua menatap Lu Fan di pemahaman diam-diam, orang-orang pembunuh. Situasinya sangat serius, jika Lu Fan tidak memiliki sarana untuk membalikkan keadaan, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Cepat kembali, Lu Fan, mereka ingin membunuhmu. Jika kamu tidak kembali, aku khawatir kamu tidak akan bisa kembali lagi nanti. Bayruksue sangat cemas seperti semut di panci panas di cincin kosmik, saya sangat cemas sehingga saya berharap bisa keluar dan membawa Lu Fan kembali. Aku tidak bisa kembali, aku tidak bisa kembali sejak manusia dan binatang itu muncul. Dia menyegel ruang di sekitarnya, dan aku tidak bisa kembali sama sekali. Menarik nafas dalam-dalam, Lu Fan berkata dengan getir, ekspresi wajahnya sangat tak berdaya. Apa ruang di sekitarnya telah disegel oleh manusia dan binatang buah selalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya apakah hanya menunggu untuk mati? Setelah menyadari fakta kejam ini, Bayruksue, Feng Yue dan yang lainnya semuanya menjadi pucat, seolah-olah baru kemudian dia menyadari betapa situasinya tidak menguntungkan bagi Lu Fan. Saya tidak punya pilihan yang lebih baik untuk saat ini. Tapi Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Tentara datang untuk menutupi air dan bumi. Saya pikir akan selalu ada jalan, Lu Fan dengan enggan menghibur dirinya sendiri. Lagi pula, selain ini, tidak ada cara yang lebih baik. Kamu bisa memaksa kami berdua untuk bergabung untuk berurusan denganmu. Setelah aku datang ke Tanah Suci, kamu adalah satu-satunya. Mendekati Lu Fan selangkah demi selangkah, Ye Long berkata dengan dingin, suara dingin itu sepertinya berasal dari Jiu Yu seolah-olah itu datang dari neraka, membuat orang gemetar tak terkendali. Jadi aku cukup tersanjung ayo bunuh aku dulu. Mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, tulang Lu Fan kuat, bahkan dalam situasi saat ini, dia tidak berniat berkompromi. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu hari ini, kamu hanya akan mati, kata Ye Long jahat. Tanpa omong kosong lagi, Ye Long dan manusia dan binatang itu sepertinya telah bernegosiasi, dan bergegas dengan postur yang menghancurkan, agresif. Menghadapi mereka berdua sendirian, Lu Fan sangat cemas sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun dia hampir tidak dapat menggunakan kekuatan serangan jiwa yang kuat dari inti jiwa, Lu Fan memahami bahwa begitu dia menggunakannya 100%, dewa akan kehilangan kekuatan bertarungnya, dan saya khawatir dia hanya bisa membiarkannya di bantai saat itu. Kematian tampaknya ditakdirkan pada saat ini, dan Lu Fan tidak memiliki cara untuk menyelesaikan ancaman di depannya. Bayruk Suedan yang lainnya sangat khawatir saat melihat cincin kosmik perasaan tak berdaya menyaksikan kematian datang tetapi tidak berdaya membuat mereka hampir pingsan, dan itu sangat menyakitkan. Jika di masa lalu, mereka masih memiliki harapan, lagi pula, itu adalah klon yang bertarung dengan sengit di luar di masa lalu, tapi kali ini berbeda, Lu Fan bertarung dalam postur dewanya sendiri, dan yang lebih mematikan adalah bahwa Ye Long dan Human Beast sama-sama Super Master kelas 1. Tidak ada kecelakaan yang terjadi, serangan dari dua Master Super Ye Long dan Human Beast akan menghancurkan Lu Fan, dan tidak ada yang bisa membalikkan keadaan. Melihat kematian menimpa Lu Fan, waktu sepertinya berhenti pada saat itu. Baik Ye Long maupun manusia dan binatang itu melayang di udara dan mempertahankan postur aslinya, tidak dapat bergerak. Lu Fan menutup matanya dengan putus asa dan menerima kematian dengan tenang. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, kematian yang diharapkan tidak datang, dan ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa Ye Long dan manusia serta binatang semuanya membeku, dan waktu sepertinya berhenti mengalir pada saat ini. Waktu Patriark Sosok Waktu Patriark muncul di benaknya begitu saja. Selain dia, Lu Fan tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa menghentikan aliran waktu. Nak, pergi. Aku tidak tahan lagi. Nenek moyang waktu yang berbicara, dan dia menatap Lu Fan dengan wajah pucat, dan suaranya bergetar hebat. Menyadari bahwa ruang tersegel di sekelilingnya rusak pada saat waktu berhenti, Lu Fan tidak berani ragu, dan dengan gerakan indera ilahi, dia membawa leluhur waktu kembali ke cincin alam semesta. Segera setelah itu, Lu Fan masuk ke formasi perjalanan waktu tanpa ragu, mencoba pergi dari sini. Semua ini dilakukan dalam sekejap, sehingga sebelum Bai Ruxue, Feng Yue, Kilin Wang dan yang lainnya menyadari apa yang sedang terjadi, Lu Fan berhasil melarikan diri dari situasi putus asa dan lolos dari kematian. Di mana ini aku? Aku tidak bermimpi, kan menyadari bahwa Lu Fan telah melarikan diri sejak lahir. Bai Ruxue, yang belum pulih dari akal sehatnya, menangis karena kegembiraan. Setelah memastikan bahwa Lu Fan masih hidup dan telah melarikan diri, dia mulai menangis secara langsung, berbicara dengan tidak jelas, tidak tahu harus berkata apa sama sekali. Ini bukan mimpi, saudari Sue R, kamu, kamu tidak bermimpi, kami tidak bermimpi, kami melarikan diri, Lu Fan melarikan diri kata Feng Yue dengan ekspresi tergerak sambil mencengkeram tangan kecil Bai Ruxue dengan penuh semangat, juga menangis. Katakanlah Lu Fan siap untuk mati, tetapi pada saat kritis, leluhur waktu keluar dan mengeluarkan time stop, yang memungkinkan Lu Fan untuk kembali ke cincin semesta dan melarikan diri melalui formasi pesawat ulang-alik ruang waktu. Oleh karena itu, ketika menghadapi waktu patriark sekarang, Lu Fan sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, jika dia tidak membantunya pada saat kritis, saya khawatir hanya ada jalan buntu. Leluhur waktu senior, bagaimana saya harus berterima kasih? saya benar-benar harus berterima kasih kali ini, Anda menyelamatkan saya. Lu Fan menatap mata leluhur waktu dengan setia, dan wajahnya bergerak. Setelah melambaikan tangannya, leluhur waktu berkata dengan acuh-ta'acuh, lebih baik mengejar lebih cepat daripada nanti. Saya kebetulan lewat di sana, tetapi saya menabrak Anda secara tidak terduga. Anda juga menyelamatkan hidup saya. Sekarang Anda dalam masalah, kata Anda bisakah saya tetap acuh-ta'acuh? Tentu saja saya harus menyelamatkan Anda. Saya tahu manusia dan binatang buas, tetapi siapa pemuda berbaju putih itu saya tidak menyangka kultifasinya begitu menakutkan. Sejujurnya, saya juga terkejut. Namanya Ye Long, kamu akan terkejut jika dia memberi tahu identitasnya. Lu Fan berkata dengan ekspresi serius, menatap leluhur waktu dengan serius. Benarkah katakan padaku, aku ingin tahu siapa dia. Tertawa tidak setuju, waktu patriark berkata dengan acuh-ta'acuh, dia tidak berpikir identitas Ye Long bisa membuatnya takut. Tentu saja Lu Fan tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, jadi dia tidak panik, dan berkata ke segala arah dia adalah penguasa manusia dan binatang. Begitu dia mengatakan ini, leluhur sisi tidak bisa mau tidak mau menatap ke sekeliling matanya. Ketika dia siap secara mental, dengan ekspresi terkejut tertulis di wajahnya, dia tidak percaya itu benar. Kamu? Apa yang kamu bicarakan Ye Long adalah penguasa manusia dan binatang buas? Apakah kamu bercanda kekuatan manusia dan binatang buas begitu kuat? Mengapa Ye Long harus menjadi tuannya? Mungkinkah Ye Long lebih kuat daripada manusia dan binatang buas? Melihat Lu Fan dengan bingung, leluhur waktu bertanya, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Menganggup dengan tegas, Lu Fan memandang waktu patriark dengan serius dan berkata saya telah bertarung melawan keduanya. Sejujurnya, basis kultivasi manusia dan binatang memang tidak sebaik Ye Long, dan Ye Long memang lebih baik, terutama panah penghancur harta karun tertinggi miliknya membunuh dua klon saya satu demi satu. Selain itu, tuanku juga menderita kekalahan telak di Ye Long dan terluka parah. Ini mungkin melihat Lu Fan dengan linglung, waktu patriark tidak tahu bagaimana menggambarkan keterkejutan di hatinya, dia benar-benar terkejut. Tahukah Anda, di benak para master di dunia asli, leluhur Zou Mi dan Dewa Kematian Dugu Kiubai adalah dua gunung yang tidak dapat dilintasi. Basis kultivasi keduanya adalah satu-satunya di dunia asli. Kalahkan mereka. Namun, saat ini, saya mengetahui dari Lu Fan bahwa Dewa Kematian dikalahkan oleh Ye Long, ini jelas merupakan berita buruk bagi leluhur waktu, dan dia terkejut dari lubuk hatinya. Tidak ada yang mustahil, tuanku sedang menyembuhkan di cincin Zou sekarang. Cederanya sangat serius, kata Lu Fan dengan tenang, menatap waktu patriark sambil tersenyum. Jangan berani memikirkannya, bahkan Dewa Kematian pun terluka, itu terlalu menakutkan. Dengan rasa takut yang tersisa di hatinya, patriark waktu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan cemas. Senior, kali ini saya terluka parah. Saya khawatir saya tidak akan bisa menemani Anda. Apakah Anda tinggal di Ring Alam Semesta untuk berlatih atau pergi berlatih tidak sopan? Lu Fan menatap mata waktu patriark, berharap dia bisa memberikan pilihan. Jika kamu tidak menyukainya, aku akan tinggal bersamamu. Tanah suci sekarang terlalu kacau, dan bahkan Dewa Kematian tidak dapat menjamin keselamatanku sendiri. Jika aku terus berlatih, aku khawatir aku tidak aku tidak tahu bagaimana aku mati pada akhirnya. Jika aku bersamamu, aku bisa sedikit banyak membantumu, dan selain itu, kemampuanmu juga meyakinkanku, jadi kita bisa saling menjaga hatinya, dan saat ini. Dia saya tidak peduli dengan wajah atau apapun, menyelamatkan nyawa adalah hal yang paling penting. Tanpa diduga, leluhur waktu bersedia untuk tinggal di sisinya, Lu Fan mengangguk lega, dan berkata dengan wajah tergerak dengan senior bersama, bahkan jika saya bertemu orang, binatang buas dan ye long lagi, saya tidak harus menjadi takut lagi. Setelah bertukar sapa singkat, Lu Fan Dewa kembali langsung ke cincin alam semesta, mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan lukanya secepat mungkin. Omong-omong, dia sudah lama tidak berada dalam kekacauan seperti itu. Semua avatarnya terbunuh, dan bahkan tubuh utamanya hampir terbunuh. Situasi ini terlalu berbahaya bagi Lu Fan. Jika memungkinkan, dia berharap hal serupa tidak pernah terjadi, terulang lagi. Setelah Lu Fan kembali ke formasi percepatan waktu untuk mundur dan berlatih, Patriark waktu juga masuk, lagi pula, dia baru saja melarikan diri dari kematian, dan dia siap untuk mati. Ketika semua debu mengendap, Bai Ruk Sui, Feng Yue, Qi Lin King, Huo Huo Bis, dan yang lainnya berdiri di sana dengan hampa, semua orang tampaknya menderita penyakit serius, dan mereka tidak berdaya, dan mereka semua duduk di tanah pingsan. Rasanya aku sedang bermimpi, Suster Sui R, aku benar-benar takut mati barusan, pikirku untungnya, leluhur waktu tiba tepat waktu, kalau tidak aku tidak berani memikirkan konsekuensinya. Ucat wajah melihat Bai Ruk Sui, Feng Yue meraih tangan kecilnya dan berkata dengan air mata berlinang, seolah-olah dia belum pulih dari itu sampai sekarang. Ada takdir dalam kegelapan, tapi kali ini Lu Fan bermain terlalu banyak. Kurasa dia tidak menyangka manusia dan binatang akan muncul, dan akan ada hubungan seperti itu dengan Ye Long. Dengan rasa takut yang tersisa, Bai Ruk Sui mendesah. Sekarang ada master sejati seperti awan di alam suci. Bahkan dewa kematian senior tidak dapat membantu Ye Long. Mungkin Delusi mengumpulkan semua inti bintang berwarna-warni. Kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Dia memandang semua orang dengan serius wajah, binatang penghancur itu menghela nafas. Akan selalu ada jalan. Mari kita berlatih juga. Saat ini, kita hanya bisa memberikan sedikit bantuan kepada bos. Mendesah? Raja Kilin berkata dengan malu, merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Semua orang tampak khawatir, tetapi Raja Kilin benar. Mereka memberi Lu Fan terlalu sedikit bantuan. Setiap kali dia menghadapi situasi yang tidak dapat dia selesaikan, mereka tidak dapat memberikan bantuan yang efektif. Oleh karena itu, ketika Raja Kilin mengusulkan untuk berlatih, semua orang tampaknya menahan nafas dan langsung memasuki formasi percepatan waktu untuk mundur, berharap dapat membuat terobosan besar dalam kultivasi. Berdiri dan berbagi tekanan untuk Lu Fan. Cedera Lu Fan tidak terlalu serius, itu hanya trauma kulit, jadi dia pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari tiga hari. Namun, dia tidak segera keluar, tetapi tetap dalam formasi percepatan waktu untuk menyempurnakan avatar. Lagi pula, avatar lima elemen, avatar panah bintang, dan avatar tak terbatas semuanya jatuh dalam pertempuran ini, dan sekarang mereka harus disempurnakan, secepat mungkin. Sebulan kemudian, tiruan dari lima elemen keluar dari Chin Chin Zhou. Kedua gadis itu, Bai Ruk Sue dan Feng Yue, khawatir Lu Fan tidak mundur dalam-dalam, jadi ketika Lu Fan keluar, mereka langsung menyapanya, ingin tahu bagaimana keadaannya. Bagaimana apakah kamu baik-baik saja? Kedua gadis itu, Bai Ruk Sue dan Feng Yue, pergi menemui mereka dengan sangat terkejut, wajah mereka bergerak, dan mereka sangat bersemangat. Jangan khawatir tentang itu. Aku baik-baik saja. Cederaku sudah sembuh total. Aku menyempurnakan klon Seiya dan klon Wu Ji. Tidak ada yang serius. Melihat kedua wanita itu selembut air, Lu Fan berkata dengan lembut. Tidak apa-apa, kali ini kamu benar-benar menakutkan, jika waktu patriark tidak muncul tepat waktu, aku tidak berani memikirkan konsekuensinya. Tampaknya meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hatinya, kata Feng Yue dengan emosi. Ya, saya pikir saya pasti akan mati, tetapi saya tidak menyangka bahwa leluhur waktu akan keluar pada saat kritis. Mungkin ini adalah hidup saya, dan saya tidak boleh mati. Sambil menghela nafas panjang, Lu Fan mendesah. Tepat ketika mereka bertiga mengobrol dengan bersemangat, Sadoles Bis keluar dari formasi percepatan waktu. Bos, bagaimana kabarmu melihat penampilan Lu Fan yang lincah? Wu Ying Bis bertanya dengan penuh semangat. Aku baik-baik saja, lukamu sudah sembuh. Lu Fan bertanya dengan gembira setelah melihat ke atas dan ke bawah. Ya, lukaku adalah daging, tidak masalah, aku membuatmu khawatir tentangku. Sadoles Bis tersenyum malu. Setelah terluka parah, dia kembali ke Zou Ring untuk berlatih, tetapi binatang tanpa bayangan tahu apa yang terjadi pada Lu Fan, dan tahu bahwa tidak mudah baginya untuk hidup sekarang. Haha, jika kamu selamat dari malapetaka ini, akan ada berkah di masa depan. Waktu Patriark juga meninggalkan kebiasaan setelah binatang tanpa bayangan keluar, tertawa terbahak-bahak dan keras, dengan senyum di wajahnya. Senior, kamu juga keluar. Lagipula, dia adalah penyelamat, jadi mata Lu Fan penuh dengan rasa terima kasih saat dia melihatnya saat ini. Jika bukan karena dia, mungkin kali ini dia benar-benar mati di tangan Ye Long dan binatang buas itu. Yah, aku berlatih sebentar. Lagipula, sangat sulit untuk menembus setelah mencapai levelku. Saat berbicara, leluhur waktu memandang Lu Fan dari atas ke bawah, dan kemudian menjadi emosional, dan menatap Lu Fan dengan gerakan ekspresi. Dia berkata dengan suara yang sedikit bergetar anakku. Kamu, kamu telah menerobos bagaimana mungkin. Sebelumnya kamu masih di negara bagian Yuan Yuan yang rendah, tetapi sekarang kamu telah mencapai negara bagian Yuan Yuan tengah. Ini adalah luar biasa. Bai Ruk Sui. Feng Yu Yi Sado Lesbis tidak memperhatikan ini, dan energi mereka semua tertuju pada cedera Lu Fan. Tapi Time Patriark berbeda, dia dengan mudah menemukan bahwa Lu Fan telah membuat terobosan dengan sedikit pandangan, yang mengejutkan. Tersenyum puas, Lu Fan Yun berkata dengan tenang dalam pertempuran dengan Ye Long dan binatang buas, ketiga avatar kumusnah, dan bahkan tubuh utamaku hampir mati di tangan mereka. Dalam hidup dan mati, memang biarkan aku mendapatkan pencerahan, jadi aku mampu menerobos dan mencapai pengembalian tengah ke keadaan semula sebagai ganti nyawaku. Lagi pula, jika kamu tidak muncul tepat waktu pada saat itu, aku tidak akan bertahan sampai hari ini, kecepatan terobosanmu. Itu terlalu menakutkan, saya telah hidup selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat seseorang dengan bakat kultivasi sebaik Anda. Melihat Lu Fan dengan tatapan kaget, waktu Patriark berkata dengan tercengang, itu terlihat padanya matanya penuh kekaguman. Dihadapkan dengan kata-kata pujian dari Patriark Time, Lu Fan tersenyum datar dan tidak menganggapnya serius. Ngomong-ngomong, senior, ketika aku dikepung oleh Ye Long dan manusia dan binatang buas, apa yang kamu perlihatkan masih ada waktu adegan itu terukir di hati Lu Fan, dan kesan itu sangat dalam, karena sangat mengejutkan. Lagi pula, Ye Long dan manusia serta binatang buas memiliki basis kultivasi yang begitu kuat, hukum waktu-waktu leluhur memaksa mereka untuk menaklukkan mereka. Pada saat itu, situasinya adalah leluhur waktu dapat membalikkan keadaan secara langsung, jika itu adalah orang lain, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak dapat membalikkan keadaan. Itu benar. Memang benar waktu masih ada, tapi basis kultivasi Ye Long dan manusia dan hewan terlalu kuat. Bahkan jika saya menggunakan waktu untuk berhenti, saya tidak bisa menjebak mereka terlalu lama. Untungnya, Anda dapat kembali ke cincin ruang pada waktunya untuk melarikan diri, kalau tidak kita tidak bisa melarikan diri sama sekali. Menganggupkan kepalanya, Patriarch Time berkata terus terang, Keheningan waktu terlalu menakutkan, aku belajar banyak saat itu. Melihatnya dengan rasa takut yang berkepanjangan, Lufan terkejut. Pembicara tidak memiliki niat dan pendengar memiliki hati. Ketika dia benar-benar mendengar apa yang Lufan katakan, Time Patriarch, yang tidak berpikir demikian, tiba-tiba tersadar, menatap Lufan dengan serius dan bertanya, mengapa, saya sepertinya sangat tertarik dengan hukum waktu saya dari apa yang Anda berarti. Jika Anda benar-benar ingin jika Anda tertarik, saya bisa mengajarkannya kepada Anda. Begitu kata-kata itu keluar, Lufan menatapnya dengan tak percaya, tidak percaya itu benar. Leluhur waktu senior, bukankah kamu bercanda denganku suaranya sedikit bergetar, dan wajah Lufan bergerak, dan dia lebih bersemangat dari sebelumnya. Apakah kamu pikir aku bercanda aku serius? Tetapi hukum waktu membutuhkan pemahaman tingkat tinggi. Orang dengan pemahaman yang baik dapat membongkar misteri dan memulai dalam 3-5 tahun, aku mungkin tidak bisa untuk memahami hukum waktu sepanjang hidupku. Melihat Lufan dengan penuh kemenangan, leluhur waktu berkata terus terang. Alasan utama mengapa dia bersedia untuk mengajarkan hukum waktu kepada Lufan adalah karena Nenek Moyang Waktu menyukai bakat Lufan dengan sengaja mencoba untuk meneruskannya kepadanya. Apa pendapat para senior tentang kepintaranku Lufan berkata dengan penuh semangat, menatap waktu patriark dengan wajah bergerak. Jika dia bisa mempelajari hukum waktu dari Nenek Moyang Waktu, kekuatannya pasti akan meroket. Lebih penting lagi, Lufan selalu tertarik dengan hukum waktu. Kecerdasanmu sangat bagus. Mengenai pemahamanmu aku belum berani mengatakannya, karena itu adalah hal yang sangat misterius. Tentu saja, aku bersedia menyampaikan hukum waktu kepadamu. Satu lagi hal, kamu harus setuju dengan Tuanmu. Kamu adalah muridnya, tanpa izinnya, aku tidak berani mengajarkannya kepadamu dengan santai. Melihat Lufan sambil tersenyum, leluhur waktu berkata dengan jujur. Ini hal yang baik, apa yang tidak saya setujui saat kata-kata leluhur jatuh, suara lain terdengar. Sun Seng menoleh, dan tidak lain adalah dewa kematian, Dugu Kiwubai, yang berbicara. Sebelumnya, dia telah menyembuhkan dalam formasi percepatan waktu, tetapi sekarang setelah lukanya sembuh, dia bisa keluar. Reaper, sekalipun itu sekuat leluhur waktu, ketika dia melihat Dugu Kiwubai, dia sangat hormat, sangat saleh, dan tidak berani memberontak sama sekali. Mengangguk dan mengangguk, Dugu Kiwubai sepertinya telah mendengar apa yang sedang terjadi, jadi dia memandang Time Patriarch dengan senyum di wajahnya dan berkata murid saya adalah harta karun, itu adalah kehormatannya bahwa Anda bersedia untuk mengajarinya. Hukum waktu, saya senang sudah terlambat, bagaimana mungkin ada pendapat. Itu bagus, saya akan mencoba yang terbaik untuk mengajarinya hukum waktu. Mengangguk lega, leluhur waktu berjanji. Setelah Lu Fan menyelamatkan Dewa Kematian, dia menyebut nama Miss Hijian dan Ye Long, lalu jatuh koma, dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, dan dia bahkan tidak tahu apa yang dialami Lu Fan dan bagaimana dia melarikan diri dari kematian, saya tidak tahu. Namun satu hal yang pasti, tidak mudah bagi Lu Fan untuk keluar dari tubuhnya, karena kekuatan Ye Long benar-benar menakutkan, mengejutkan dan mengejutkan. Xiao Fan, bagaimana kamu melarikan diri dari Ye Long melihat Lu Fan dengan serius, Dugu Qiubai bertanya dengan penuh minat, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Dihadapkan dengan pertanyaan, Lu Fan dengan tenang menceritakan apa yang terjadi sebelumnya, dan Dewa Kematian mengerutkan kening, seolah-olah dia tidak menyangka telah menemukan begitu banyak hal, yang mengejutkan. Setelah mengetahui apa yang sedang terjadi, Dugu Qiubai memandang Lu Fan dengan ekspresi yang dalam, dan berkata dengan emosi jadi, berkat Patriarch Time kamu bisa hidup sampai sekarang. Itu benar, jika dia tidak menghentikan waktu pada saat kritis, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Jadi dia memberikan hidupku, melihat leluhur waktu dengan tatapan bersyukur, Lu Fan berkata dengan saleh, dari terima kasih dari lubuk hati Anda. Di sisi lain, waktu leluhur tua, dia melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh, dan berkata dengan tidak setuju, aku kebetulan lewat. Selain itu, Lu Fan juga merupakan anugerah penyelamat hidupku. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Oke, sama-sama, Anda bersedia mengajarinya hukum waktu, yang merupakan semacam warisan tersendiri. Tentu saja, saya tahu bahwa hukum waktu membutuhkan pemahaman yang sangat mendalam, jadi itu tergantung pada lu pemahaman Fan. Melihat Lu Fan, Dugu Qiubai berkata dengan emosi, waktu patriark bersedia untuk mengajar, Lu Fan bersedia untuk belajar, dan keduanya cocok. Segera, Lu Fan membiarkan avatar Singya dan leluhur waktu langsung masuk ke formasi percepatan waktu untuk mundur dan berlatih, dan berkonsentrasi mempelajari hukum waktu. Dugu Qiubai, Sang Dewa Kematian menatap Lu Fan dengan sungguh-sungguh bertanya dengan sangat ingin tahu. Di depan Dewa Kematian, Lu Fan tidak perlu menyembunyikan dan menahannya, dia segera mengeluarkan tiga inti bintang di tangannya dan meletakkannya di telapak tangannya. Ketika dia melihat tiga inti bintang berwarna-warni, Dewa Kematian sangat gembira, matanya berbinar, dan dia berkata dengan penuh semangat tes-tes, kamu benar. Benar memiliki tiga inti bintang berwarna-warni di tanganmu ini sangat langka. Apakah kamu memiliki inti bintang berwarna-warni di tanganmu? Lu Fan bertanya dengan keras, menatap Dugu Qiubai dengan rasa ingin tahu. Aku malu untuk mengatakan bahwa aku memang memiliki inti bintang tujuh warna di tanganku sebelumnya, tetapi setelah aku bertarung dengan Ye Long, dia merebutnya, dan sekarang aku tidak punya apa-apa. Ini adalah penghargaanmu untuk mempertahankan hidup ini. Melihat Lu Fan dengan malu, Dewa Kematian menertawakan dirinya sendiri. Tidak apa-apa, selama orang masih hidup, cepat atau lambat kita akan mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan. Lu Fan terhibur. Katakan padaku apa yang kamu pikirkan? Apa rencanamu selanjutnya? Dugu Qiubai bertanya dengan keras, menatap langsung ke mata Lu Fan. Saya tidak punya rencana khusus. Saya memasuki alam suci dengan linglung, dan saya tidak memiliki tujuan khusus sama sekali. Jika ada, itu pasti inti bintang berwarna. Saya sudah punya tiga bintang berwarna inti di tanganku. Terus bekerja keras, mungkin ada kesempatan untuk mendapatkan sisa empat inti bintang berwarna-warni. Jadi upaya saya selanjutnya adalah menemukan inti bintang berwarna-warni yang tersisa. Melihat ke mata Dugu Qiubai, Lu Fan berkata dengan jujur. Mengangguk lega, Dugu Qiubai berkata dengan emosi sangat jarang bagimu untuk mendapatkan tiga inti bintang berwarna-warni yang dikelilingi oleh begitu banyak orang kuat di tanah suci. Karena mengumpulkan semua inti bintang berwarna-warni adalah rencanamu, mulai sekarang, kami akan berjuang untuk itu, dan berharap mendapatkan hasil yang baik. Dengan persetujuan Dugu Qiubai, dia segera mengeluarkan cincin luar angkasa dengan gerakan indera ilahi. Dewa kematian tidak keluar, dia kembali mundur dalam formasi percepatan waktu, hati Dewa kematian belum sepenuhnya disempurnakan, dia harus menyelesaikan hal-hal yang belum selesai. Tentu saja, dia juga menjelaskan bahwa jika dia menghadapi bahaya yang tak terkalahkan, dia dapat dibebaskan kapan saja untuk mencegah kecelakaan. Diikuti oleh Lu Fan adalah Wu Yingbis, Bai Ruxue, Feng Yue, dan sekelompok empat orang berlari kencang di tanah suci yang luas. Dengan pengalaman dan pelajaran dari pertempuran dengan Ye Long dan binatang buas, Lu Fan sekarang berjalan di atas es tipis, ketakutan di setiap langkahnya. Meskipun dia tahu bahwa situasi serupa tidak mungkin terjadi lagi, dia masih sangat berhati-hati, sepertinya pertempuran itu telah meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hatinya, yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Waktunya seperti ini, dalam sekejap mata, satu tahun lagi telah berlalu. Aneh untuk mengatakan bahwa dalam setahun terakhir, Lu Fan dan kelompoknya hidup sangat lancar sehingga mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung satu sama lain, apalagi bertemu lagi dengan Ye Long, Human Beast dan Unicorn King Yu. Bahkan orang-orang seperti Underworld Emperor dan Patriarch Suomi tidak melihatnya. Ini memberi orang perasaan bahwa mereka tampaknya telah menghilang atau meninggalkan tanah suci. Tentu saja, saya belum pernah mendengar berita tentang inti bintang warna-warni tahun ini, dan tidak ada yang tahu di mana empat inti bintang warna-warni yang tersisa, saya tidak tahu kapan hari itu akan datang, dan siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ini hampir tidak mungkin. Sekelompok orang maju dengan mentalitas bepergian, ketika tiba-tiba, Lu Fan, yang berjalan di depan, tiba-tiba sepertinya telah menemukan sesuatu, dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada Bai Ruxue, Feng Yue dan yang lainnya untuk berhenti maju, dan ekspresi wajahnya juga berubah pada saat ini harus bermartabat. Bos, apa yang terjadi? Wu Ying Bis muncul di samping Lu Fan, menatapnya dengan rasa ingin tahu, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Sudah berapa lama sejak kita mengalami atau melihat perkelahian? Lu Fan bertanya dengan keras. Sudah sekitar satu tahun, kata Sado Lesbis dengan santai, dia hampir lupa bagaimana rasanya bergerak. Benarkah ada pertarungan di depan, dan aku bisa merasakan nafas banteng hijau bertanduk satu. Dia ada di depan, darah Lu Fan mendidih. Meskipun dia tahu bahwa banteng hijau bertanduk satu yang kuat ada di depan, dia tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Seolah-olah ini adalah kesempatan langkah baginya untuk bergerak. Lembu hijau bertanduk satu apakah itu tunggangan orang suci dia terlalu kuat? Anda harus berpikir dua kali. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah lembu hijau bertanduk satu, Bai Ruxue dan Feng Yue tidak bisa menahan nafas. Di sana ada pandangan kagum di matanya, penuh ketakutan. Namun, Sadolesbis tampak merenung, dan berkata dengan wajah tergerak, Bagus sekali, aku dipukul keras olehnya saat itu, dan aku tidak pernah menemukan kesempatan untuk membalas dendam ini, dan sekarang kesempatan itu akhirnya datang. Kenapa? Apakah kamu yakin bisa menghadapinya sekarang? Lu Fan bercanda melihat ke arah Sadolesbis dengan rasa ingin tahu. Aku masih tidak yakin, tapi bagaimanapun juga, aku tidak akan kalah sebelum aku bergerak seperti terakhir kali. Terlihat tidak rela, mata binatang tanpa bayangan itu merah, dan tulangnya kuat. Lu Fan dapat memahami suasana hati Wu Yingbis. Lagi pula, dalam catatannya, dia tidak pernah merasa malu seperti saat itu. Dia berharap untuk membuktikan kemampuannya lagi. Apa yang kalian berdua lakukan, bukankah kalian benar-benar berniat melawan banteng hijau bertanduk satu itu melihat keseriusan mereka berdua, Feng Yue berkata dengan cemas. Jangan khawatir, Sue R, UER, pelajaran yang dipelajari terakhir kali cukup dalam, dan aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, tetapi tidak seperti banteng hijau bertanduk satu, aku tahu persis apa yang aku lakukan, sekarang. Melihat kedua gadis itu, Lu Fan berkata dengan nyaman. Setelah selesai berbicara, mereka bergegas menuju arah banteng hijau bertanduk satu, penuh niat membunuh. Tepat di depan, dalam pandangan Lu Fan dan Wu Ying Bis, banteng hijau bertanduk satu itu dengan panik membantai tim master. Kultivasi orang-orang ini tidak merata, tetapi mereka pasti dapat dianggap sebagai master di dunia asli, karena kultivasi terburuk di antara mereka telah mencapai alam taiksu, tetapi sayang sekali tidak ada dari orang-orang ini yang mengenal Lu Fan, jadi dia juga jangan terburu-buru untuk bergerak. Ini adalah aturan bertahan hidup di tanah suci bahwa yang lemah memakan yang kuat dan yang kuat dihormati, baik hidup atau mati, itu sejalan dengan hukum alam survival of the vites. Bos, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mengambil tindakan menyipitkan matanya dan menatap banteng hijau bertanduk satu yang membunuh segala arah? Binatang tanpa bayangan itu menunjukkan sikap yang tidak terkendali. Berharap Lu Fan akan memberikan perintah untuk membunuh sekarang kemudian dia bergegas dan bersaing dengan banteng hijau bertanduk satu. Dia memiliki basis kultivasi seorang suci. Aku akan menyerahkannya kepadanya. Kekuatannya memang sangat kuat. Apakah kamu yakin ingin melawannya seorang diri? Lu Fan menatap banteng hijau bertanduk satu dengan tatapan tajam, wajah serius, dan berkata dengan sungguh-sungguh, dia tidak ingin binatang tanpa bayangan mengambil nyawanya sebagai lelucon. Bos, saya terbalik di selokan karena saya tidak tahu kekuatannya. Anda tahu basis kultivasi saya? Bahkan jika ada celah dibandingkan dengan dia, bukan berarti saya tidak punya kesempatan untuk melawan. Jangan khawatir, aku tahu dia, aku tahu kemampuanku, dan aku tidak akan membiarkan tragedi sebelumnya terjadi lagi. Menatap mata Lu Fan, Wu Ying Bis berkata terus terang. Tekadnya untuk bertarung dengan banteng hijau bertanduk satu bukanlah keputusan impulsif, tapi keputusan yang disengaja, dia tahu persis apa yang dia lakukan. Binatang tanpa bayangan dengan jelas mengungkapkan sikapnya, dan Lu Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, oke, hati-hati. Jika kamu merasa bahaya, aku harap kamu bisa pergi secepat mungkin. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, binatang tanpa bayangan menghilang tanpa jejak. Apakah ini baik-baik saja, Lu Fan apakah ini terlalu berbahaya melihat binatang tanpa bayangan menghilang dari pandangan, Bai Ruk Sue masih terlihat khawatir dan mengerutkan kening. Jangan khawatir, aku sudah memberitahu Jimmy Sing Yun bahwa jika ada bahaya, dia akan segera menyelamatkannya, dan aku akan melakukan hal yang sama. Melihat ke depan dengan ekspresi yang dalam, Lu Fan berkata dengan santai, sangat tenang dan tenang. Binatang tanpa bayangan diam-diam mendekati sapi hijau bertanduk satu dalam posisi tak terlihat, tetapi dia tahu bahwa ada risiko besar dalam serangan diam-diam, karena dia telah terluka parah dengan cara ini sebelumnya. Jika demikian, binatang tanpa bayangan berpikir bahwa itu adalah banteng hijau bertanduk satu yang kebetulan menemukannya, bukan karena dia bisa melihat tembus pandang, jadi dia mengulangi trik lama, tetapi dibandingkan sebelumnya, dia jelas lebih berhati-hati sekarang banyak. Kekuatan mental Lu Fan sangat terkonsentrasi, dan dia terus menatap ke arah binatang tanpa bayangan, karena takut sesuatu akan terjadi padanya, tetapi pada saat ini, peri berbaju putih muncul di depan sapi hijau bertanduk satu dari udara tipis seperti debu fana dari sembilan dunia langsung ke dia. Jika itu adalah orang biasa, Lu Fan tidak akan memperhatikannya sama sekali, tetapi poin kuncinya adalah bahwa wanita berbaju putih yang muncul saat ini membuat darahnya mendidih, sehingga dia tidak bisa mengendalikan emosinya sama sekali, dan bergegas seperti orang gila. Bukan hanya dia yang bersemangat, tetapi Bay Ruk Suye yang berdiri di sampingnya juga bersemangat, dia terus bergumam, dan akhirnya berkata ini Suye Er, aku tahu itu, dia akan baik-baik saja, dia akan baik-baik saja. Saya sudah lama tidak menulis tentang Han Bing, dan hampir melupakannya, jadi saya menulis judul bab terakhir, itu harus selamat tinggal binger, dan penyebutan terakhir juga harus jadilah binger, saya harap semua orang bisa mengerti. Feng Yue belum pernah bertemu Han Bing, tetapi dia sering mendengar Lu Fan dan Bay Ruk Suye menyebutkan nama ini tahun ini, dan sekarang melihat bahwa mereka berdua telah benar-benar kehilangan ketenangan, dia segera mengerti, apa yang terjadi, tidak jika terjadi kesalahan, wanita berbaju putih itu seharusnya Han Bing yang dipikirkan Lu Fan siang dan malam. Kakak Suye Er, apa yang terjadi apakah itu saudari Han Bing yang kamu sebutkan sebelumnya? Feng Yue juga sangat bersemangat, dan bertanya dengan suara gemetar sambil memegang tangan kecil Bay Ruk Suye. Itu benar, ini dia. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Aku benar-benar berpikir sesuatu terjadi padanya. Aku tidak menyangka dia masih hidup. Hebat, sungguh hebat. Aku, aku tidak tahu bagaimana mendeskripsikanku sekarang. Yuer, aku sangat bahagia. Terdiam, Bay Ruk Suye sama sekali tidak memiliki citra feminin yang biasa. Pada saat ini dia dengan tidak hati-hati mengungkapkan kegembiraan di hatinya, merasa bahagia dari bagian bawah hatinya. Itu ditakdirkan di suatu tempat, dan aku tahu dia akan baik-baik saja. Feng Yue terhibur, dan dia juga bahagia dari lubuk hatinya. Dia bahagia untuk Lu Fan dan Bay Ruk Suye. Katakanlah ketika Lu Fan mengkonfirmasi bahwa wanita berbaju putih itu adalah Han Bing, dia sangat gembira dan bergegas ke arahnya dengan putus asa, berharap dia akan mengenalinya. Hanya saja Han Bing menembak begitu cepat, yang mengejutkan Lu Fan adalah ketika banteng hijau bertanduk satu itu melihat bahwa itu adalah dia, dia segera berhenti membunuh di tangannya, dan matanya menunjukkan ekspresi ngeri, dan dia tetap diam. Gadis mendalam sembilan surga, apa hubungannya denganmu jika aku membunuh di sini aku tidak ingin bertarung denganmu, King Liu bertanduk satu berkata bersalah. Bunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, bunuh tanpa pengampunan. Menghadapi banteng hijau bertanduk satu yang menyesatkan, Han Bing berkata dengan dingin. Suara dingin itu terasa seperti berasal dari neraka sembilan neter, yang membuat orang merasa spontan. Ketakutan batin. Gadis mendalam sembilan surga apa yang terjadi bukankah dia suar kapan dia menjadi gadis mendalam sembilan surga melihat Han Bing dengan bingung. Dia berhenti karena terkejut, berharap untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Bos, apa yang terjadi kegembiraan Lufan membuat binatang tanpa bayangan yang bersembunyi di kegelapan merasa panik, dan segera menghentikan serangan diam-diam dan kembali padanya, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Binger? Ini binger yang saya bicarakan, itu dia. Lufan berkata dengan bersemangat, menunjuk ke gadis mendalam sembilan surga. Bukankah banteng hijau bertanduk satu itu baru saja mengatakan bahwa dia adalah sembilan surga. Suan Fae mengapa dia menjadi Han Bing lagi bergumam pada dirinya sendiri, binatang tanpa bayangan itu bertanya dengan bingung. Aku tidak peduli apakah dia gadis mendalam sembilan surga atau bukan. Satu hal yang bisa kupastikan adalah dia binger. Dia telah bersamaku selama bertahun-tahun. Aku bisa membuat kesalahan tentang hal-hal lain, tapi aku benar-benar tidak bisa membuat kesalahan tentang yang ini. Aku tahu dia masih hidup. Lufan menatap Han Bing dengan air mata berlinang, dan Lufan, yang darahnya gemetar di sekujur tubuhnya, tidak tahu bagaimana menggambarkannya, kegembiraan di hatinya saat ini, dan seluruh tubuhnya sangat bersemangat. Bos, hati-hati, lihat apakah dia bisa mengenalimu, lalu buat penilaian. Wu Ying Bis mengingatkan, dia masih khawatir Lufan telah mengidentifikasi orang yang salah. Awalnya saya tidak menganggapnya serius, tetapi pengingat Wu Ying Bis bukannya tidak masuk akal, karena Han Bing masih hidup dan di sini, semuanya bukan masalah. Selanjutnya, Han Bing dan King Niu Satu Tanduk berada dalam pertempuran sengit. Lufan khawatir Han Bing tidak akan menjadi lawan King Niu Satu Tanduk. Lagipula, dia telah bertarung melawan King Niu Satu Tanduk dan mengetahui miliknya kemampuan. Tetapi pemandangan di depannya jelas mengejutkan Lufan, karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Han Bing sangat mencengangkan. Ketika tunggangan orang suci dan banteng hijau bertanduk satu yang kuat menghadapi serangan Han Bing, mereka mundur dengan mantap dan sepenuhnya mendukung serangan itu, tidak datang turun. Bagaimana ini bisa terjadi apa yang dialami binger di tahun-tahun ini mengapa kekuatannya menjadi begitu menakutkan bergumam pada dirinya sendiri? Lufan sangat terkejut dan sangat tersentuh. Tidak hanya dia terkejut, tetapi Bai Ruxue yang datang juga sangat ketakutan, lagi pula, bagi mereka Han Bing masih hidup adalah keajaiban, tetapi mereka tidak menyangka kekuatannya akan begitu terkejut dan terkejut. Lufan, apakah ini benar-benar sister Bing Er jika ini benar-benar dia, kekuatan ini terlalu menakutkan. Kata Bai Ruxue dengan emosi saat dia datang ke sisi Lufan bersama Feng Yue. Suir, bagaimana menurutmu tentang ini Lufan bertanya dengan serius, memalingkan wajahnya untuk menatap langsung ke mata Bai Ruxue. Entahlah, suasana hatiku sangat rumit. Tapi satu hal, jika sister Bing Er benar-benar mengingat kita, dia seharusnya menemukan kita dan datang untuk menyapa, tetapi sebenarnya dia tidak melakukan ini, dia memperhatikan kita. Tapi sepertinya mati rasa, mungkin sama seperti sebelumnya, dan aku tidak mengenal kita lagi. Mengambil napas dalam-dalam, Bai Ruxue mengatakan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Tanpa bicara, kata-kata Bai Ruxue membuatnya berpikir dalam-dalam. Karena banteng hijau bertanduk satu dihentikan oleh Han Bing, gadis misterius dari Sembilan Langit, manusia yang telah dianiaya secara brutal oleh banteng hijau bertanduk satu segera mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dan segera menghilang. Banteng hijau bertanduk satu tidak berdaya di bawah serangan gila Han Bing, dan itu sama sekali bukan lawan, jika bukan karena pertahanannya yang kuat, ia tidak akan bisa bertahan sama sekali. Segera, King Nghiu bertanduk satu, yang tahu dia tak terkalahkan, mundur dan langsung pergi, menghilang di ujung pandangannya. Han Bing tidak segera mengejarnya, tetapi menatap ke arah di mana dia menghilang, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia menoleh dan melirik Lu Fan, Bai Ruxue, dan Feng Yue, dan akhirnya menatap Lu Fan, dan berjalan selangkah demi selangkah, memiringkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu apakah kita di sini di mana saya pernah melihatnya sebelumnya mengapa saya merasa akrab dengan Anda. Jika diduga bahwa Han Bing tidak memiliki ingatan sebelumnya, maka ketika dia mendengar dia menanyakan pertanyaan ini sekarang, Lu Fan 100% yakin bahwa dia pernah melihatnya, benar-benar kehilangan ingatannya. Bing R, tidakkah kamu benar-benar mengenalku aku Lu Fan, dia Sue R. Memegang tangan kecil Bai Ruxue, wajah Lu Fan bergerak, air mata memenuhi matanya, dia tidak tahu harus berkata apa. Bagus. Sekali waktu, Lu Fan mengira dia sudah mati, meskipun dia tidak pernah putus asa untuk menemukannya, dia sudah menghadapi kenyataan. Tanpa diduga, di tempat suci ini, pada saat ini, saya melihat Bing R lagi. Tapi keadaannya berbeda, dia sama sekali tidak memiliki ingatan tentang masa lalu, tidak hanya dia tidak mengenali dirinya sendiri, dia bahkan melupakan segalanya tentang masa lalu. Di sisi berlawanan, ketika Han Bing mendengar perkenalan diri mereka, ekspresi wajahnya sangat bingung, dan dia terus mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, aku punya untuk pergi. Bing San, apakah kamu benar-benar tidak memiliki ingatan sama sekali dengan menggoyangkan tubuhnya? Lufan memblokir Han Bing secara dominan, tidak ingin dia pergi begitu saja. Ingatanku selalu utuh, aku hanya berpikir kamu terlihat akrab, oke, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu sebaiknya tidak menghalangi jalan, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Han Bing berkata dengan marah, menatap Lufan tajam, postur siap menembak kapan saja. Bing R, saya Lufan. Saya telah mencari Anda di dunia asli selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang saya akhirnya menemukan Anda di alam suci. Dengarkan saya, kami saling mengenal, dan kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Ini aku, dan Sue R, kita hidup dan mati bersama. Memegang tangan kecil Bay Ruk Sue, Lufan berusaha keras untuk menjelaskan sesuatu, tetapi pada saat ini dia menyadari bahwa kata-katanya terlalu pucat, dan dia tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Aku ingin mengatakannya. Lufan, biarkan aku mengatakannya. Melihat Lufan sangat cemas sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas, Feng Yue berdiri. Dia adalah satu-satunya di antara sedikit yang tahu semuanya tetapi melihat Han Bing untuk pertama kalinya, jadi dibandingkan dengan Lufan dan Bay Ruk Sue berkata bahwa Feng Yue tampak sangat tenang, dan dia bisa menceritakan semuanya dengan lengkap. Di bawah pengawasan Lufan dan Bay Ruk Sue, Feng Yue datang ke Han Bing, dengan tenang menceritakan kisah Lufan dan Bay Ruk Sue beberapa tahun terakhir. Pengalaman Ruk Sue adalah diceritakan sesederhana mungkin, dan kuharap dia bisa mempercayainya. Aneh untuk dikatakan, Han Bing tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi mendengarkan dengan sabar cerita Feng Yue. Tunggu sampai Feng Yue menjelaskan apa yang terjadi setelah mengatakan semuanya, Han Bing menatap Lufan dan Bay Ruk Sue dengan penuh arti dan berkata, saya bersimpati dengan apa yang terjadi pada Anda, tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa saya bukan Han Bing yang Anda cari. Saya agak mirip dengannya, tetapi saya adalah sembilan surga Suan Fei. Lagi, pula, tidak peduli apa yang Lufan dan Bay Ruk Sue pikirkan di dalam hati mereka, tubuhnya melayang dan terbang langsung kekejauhan. Titik tanda seru tanda seru. Melihat bagian belakang kepergian Han Bing, Lufan tidak berdamai dengan kepergiannya seperti ini, dan mencoba melacaknya. Namun, kecepatan Han Bing benar-benar terlalu cepat, kecuali untuk memanggil Nebula Nirvana dan membiarkannya membawanya untuk menemukannya, adalah mungkin untuk mengejar ketinggalan, jika tidak, tidak mungkin mengejar kecepatan Lufan. Lufan yang tidak berguna, dia tidak memiliki ingatan sebelumnya, bahkan jika kamu menghentikannya, itu tidak akan mengubah apapun. Mari kita pikirkan dalam jangka panjang. Tidak peduli apa, dia masih hidup. Ini seharusnya menjadi berita bagus bagi kita. Bukan begitu melihat Lufan sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya, Feng Yue dengan cepat meraih lengannya dan mencoba membujuknya untuk tenang. Tapi aku merindukannya kali ini, bisakah kita bertemu lagi lain kali Lufan berkata dengan air mata berlinang, air mata di sudut matanya yang tidak pernah menangis, dan dia sangat emosional. Kebebasan ditakdirkan dalam kegelapan, saya berani mengatakan, Anda pasti akan bertemu lagi, tidak hanya itu, cepat atau lambat dia akan memikirkan Anda. Apakah Anda ingat ketika kami pertama kali melihat saudari Suir, dia tidak ingat Anda juga tapi kemudian bukankah aku masih memikirkanmu? Jadi teruskan, bagi kami, berita terbaik saat ini adalah dia masih hidup, yang lebih penting dari apapun. Selama dia masih hidup, semuanya akan baik-baik saja mungkin, akan ada hari ketika kalian akan dipersatukan kembali. Feng Yue menghiburnya dengan sungguh-sungguh, berharap dia bisa tenang dan menghadapi kenyataan. Lufan, apa yang dikatakan UER sangat masuk akal? Sudah bertahun-tahun sebelum ini, dan kami telah mencari hampir semua tempat yang dapat kami temukan di dunia asli, tetapi kami masih belum melihat Bing Er. Sekarang dia telah muncul, hidup, dan kultivasinya juga menakutkan, jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan, jadi apakah ada kabar yang lebih baik dari ini? Dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Bagi kita, selama dia masih hidup, semuanya memiliki harapan. Melihat Lufan dengan serius, Bay Ruxwe juga menghiburnya, wajahnya bergerak. Mungkin apa yang kamu katakan masuk akal, tapi aku benar-benar tidak menyangka dia masih hidup, dan tidak ada berita yang lebih baik. Dengan air mata kegembiraan di matanya, Lufan berkata dengan bersemangat. Anda tahu? Dia dan Han Bing mengenal satu sama lain lebih awal dari Bay Ruxwe, tetapi sudah bertahun-tahun sejak mereka berpisah di dunia peri, dan mereka tidak pernah bertemu lagi, jadi tidak mengherankan jika Lufan kehilangan kendali atas emosinya ketika dia melihatnya saat ini. Binatang tanpa bayangan, apa yang terjadi pada sembilan surga? Suan V tahukah kamu? Lagi pula, binatang tanpa bayangan datang dari dunia lain, jadi setelah tenang, Lufan menatapnya, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Aku tidak tahu, aku belum pernah mendengar tentang gadis mendalam sembilan surga, tapi bos, kekuatan gadis mendalam sembilan surga barusan benar-benar menakutkan. Bahkan banteng hijau bertanduk satu tidak memiliki ruang untuk melawan balik serangannya. Sangat mengejutkan, melihat Lufan dengan tatapan tidak menyesal, Sadolesbis berkata dengan emosi. Dia tidak berbicara, dan Lufan tidak tahu bagaimana menilai masalah ini. Memang menurutnya kecepatan peningkatan sudah cukup cepat di tahun-tahun ini, setidaknya dalam kognisinya, tidak ada kecepatan kultivasi yang bisa menandinginya. Namun, setelah melihat kekuatan Han Bing saat ini, Lufan menyadari bahwa kemajuan Han Bing berada di luar imajinasi. Lagi pula, ketika dia berada di dunia peri, kultivasinya jauh dari kekuatannya sendiri, tetapi sekarang dia telah melampaui dia. Tentu saja, dia lebih bersemangat tentang ini, karena semakin kuat Han Bing, semakin menakutkan kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri tanpa dia di sisinya. Nyatanya, Lufan tidak mengkhawatirkan keselamatan Han Bing setelah melihatnya bergerak. Lagi pula, bahkan banteng hijau bertanduk satu bukanlah lawannya. Dia tidak tahu siapa lagi yang bisa mengancam Han Bing. Munculnya sembilan langit suanfe menyebabkan riak dalam kehidupan damai Lufan, dan pada saat yang sama memberinya harapan. Faktanya, inti bintang tujuh warna dan ki ungu yang agung tidak relevan baginya dibandingkan dengan Han Bing, ini tidak berharga. Jika berjalan di tanah suci adalah untuk inti bintang berwarna-warni sebelumnya, maka tujuan Lufan telah berubah secara mendasar saat ini. Sekarang dia hanya ingin mencari tahu apa yang terjadi dengan Han Bing dan Jiutian Suanfei bagaimana saya bisa mengembalikan ingatannya sebelumnya. Ada jalan panjang yang harus ditempuh dan jalan panjang yang harus ditempuh. Setelah sadar kembali, Lufan dan rombongannya mengikuti arah kemana Suanfei Han Bing sembilan surga pergi, berharap untuk melihatnya lagi. Setelah melacak sepanjang jalan, mereka kecewa, Han Bing tidak terlihat sama sekali dalam setengah bulan berikutnya, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tampaknya Sister Bing R tidak berada di jalan yang sama dengan kita, jika tidak, tidak akan lama lagi tanpa bisa menyusulnya. Wajah Sueni penuh kekecewaan, Bayruh Sui menghela nafas, merasa sangat emosional, rendah. Cepat atau lambat kita akan bertemu lagi. Lufan berkata dengan tenang, dia yakin hari ini akan segera tiba. Bos, hati-hati, baru saja aku pergi ke depan dan melihat ada banyak mayat yang membusuk di tanah, dan ada aura pedang yang aneh. Tempat itu membuatku merasa menyeramkan, jadi jangan ceroboh. Bis bersembunyi di samping Lufan, diingatkan dengan suara rendah, sangat berhati-hati. Mungkinkah kita datang ke salah satu dari yang disebut 10 besar, jadi lagi Lufan berkata dengan tenang. Entahlah, energi pedang di tempat itu memang sangat aneh. Aku selalu bisa merasakan pedang tajam bersinar di udara, membunuh orang tak terlihat, Sado Lesbis memperingatkan. Ayo, ayo naik dan lihat, kata Lufan dengan santai. Dalam hal ilmu pedang, dia tidak pernah menganggap serius siapapun, bahkan Master 9 pedang absolut. Oleh karena itu, ketika dia mendengar ada energi pedang yang kuat dan aneh di depannya, Lufan menjadi tertarik dan ingin melihat betapa anehnya teknik pedang itu. Meskipun dia tidak memperhatikan apa yang disebut energi pedang, akan sangat berisiko bagi Bai Ruxue, Feng Yue, dan lainnya untuk mengikutinya, Lufan tidak ingin mereka mengalami kecelakaan, jadi sebelum melanjutkan, dia dengan tegas put mereka dikumpulkan ke dalam cincin kosmik untuk memastikan tidak ada yang salah. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Sado Lesbis, keduanya berjalan maju dengan hati-hati. Dengan konsentrasi tinggi, Lufan memegang pedang tajam dan sangat berhati-hati. Seperti yang dikatakan Wu Yingbis, tempat ini sangat aneh, dia merasakan energi pedang tajam dari udara, membunuh orang yang tidak terlihat. Apa yang membuat Lufan semakin sulit dipercaya adalah bahwa pedang panjang di tangannya tampaknya lepas kendali, terus menerus bergetar, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda membunuh tuannya. Apa yang terjadi pedang di tanganmu Bai Ruxue dapat melihat dengan jelas di cincin kosmik, dan terkejut saat menyadari bahwa pedang panjang itu lepas kendali. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Selama bertahun-tahun, hal seperti ini tidak pernah terjadi. Aneh? Mengapa pedang di tanganku tidak berfungsi sama sekali mencurigakan Dao? Sangat bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Kamu harus berhati-hati, mungkin kamu sudah memasuki jedi sekarang, jangan meremehkannya. Feng Yue memperingatkan, wajahnya tegang sepanjang waktu. Hush! Tiba-tiba, tepat ketika kata-kata Feng Yue jatuh, energi pedang yang ganas datang ke udara, membawa aura pembunuh yang akan menghancurkan dunia, seolah hendak membunuh Lufan. Setelah banyak pertempuran, meskipun kecelakaan itu terjadi tiba-tiba, semuanya masih di bawah kendali Lufan, dan dia tidak mengacau karenanya. Dengan tenang mengayunkan pedang panjang dan menebas secara horizontal, mencoba untuk bersaing. Swosh! Boom! Tidak ada kecelakaan yang terjadi, dan energi pedang dengan mudah diblokir, tetapi ekspresi wajah Lufan menjadi semakin serius. Ketika dia berhadapan satu sama lain barusan, dia benar-benar merasa bahwa pedang di tangannya sama sekali tidak mematuhi perintahnya, jika dia tidak mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menekan momentum serangan balik, konsekuensinya akan menjadi bencana. Apa yang membuat Lufan merasa lebih menyeramkan adalah bahwa cahaya pedang tajam yang mengamuk benar-benar terkondensasi dari udara, dan itu tidak terlihat setelah terbelah, tetapi masih menusuk ke arahnya tanpa henti, dengan aura yang mengancam. Bos, apakah kamu baik-baik saja Sado Lesbis bersembunyi di kegelapan, dan bertanya terutama ketika dia melihat perubahan ekspresi di wajah Lufan. Tidak apa-apa, tapi energi pedang di sini benar-benar aneh. Melihat sekeliling dengan tajam, Lufan berkata dengan waspada, mengerutkan kening sepanjang waktu. Bos, lihat mayat dan tulang yang membusuk di tanah. Mengejutkan, jika tidak perlu, kita tidak perlu mengambil risiko di sini, Sado Lesbis berkata dengan hati-hati, terlalu banyak ketidakpastian dan risiko di sini. Apakah kamu pikir ini adalah tempat di mana kamu bisa masuk jika kamu mau, dan kamu bisa pergi jika kamu mau ketika kita baru saja masuk, jaring pedang terbentuk di sekitarnya. Keluar dan coba, dan kamu pasti akan melakukannya, dikejar oleh energi pedang yang tak terlihat. Lufan He berkata dengan tenang, dengan wajah serius. Luar biasa, wajah Sado Lesbis berubah menjadi kejam, dan ia mencari cara datangnya, mencoba membunuhnya kembali. Namun, saat dia mendekati masa lalu, cahaya pedang yang tajam menghancurkannya saat monster tanpa bayangan itu tidak menyadarinya. Berkat kemampuannya untuk menyatu dengan logam, kayu, air, api, dan tanah, dia lolos dari malapetaka, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Hanya dengan alasan besiaplah ia dengan enggan menerima pukulan itu. Binatang tanpa bayangan tidak berani memikirkan tentang apa yang akan menunggunya jika Lufan tidak mengingatkannya barusan. Aku takut bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan terluka parah. Hoho, ini terlalu menakutkan. Binatang tanpa bayangan itu menoleh dan melirik ke belakang, tubuhnya memadat lagi, wajahnya pucat, dan dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Tidak ada jalan untuk kembali ketika kita masuk. Saya tidak mengira ini adalah jedi sekarang, tapi sekarang saya dapat menyimpulkan bahwa ini adalah salah satu dari yang disebut sepuluh besar jedi, kata Lufan terus terang. Karena itu, Lufan masih dengan tenang berdiri di tempat yang disebut jedi dengan tenang, meskipun dia tidak tahu apa yang menunggunya selanjutnya, dia merencanakan strateginya tanpa rasa takut. Kecil, cahaya pedang yang ganas tidak berniat menghilang sama sekali, ketika Lufan berhenti, energi pedang yang kuat mengamuk lagi, sepenuhnya ditujukan untuk membunuh Lufan. Dia tidak mundur. Dalam hal pencapaiannya di bidang ilmu pedang, Lufan tidak pernah menempatkan siapapun di matanya. Satu-satunya kekhawatirannya saat ini adalah pedang di tangannya tidak berfungsi, yang membuatnya tidak bisa untuk mengerahkan kekuatannya. Bang-bang, sekali lagi, Lufan dengan mudah memblokir cahaya pedang yang tajam, tetapi aura pedang yang gila terus keluar tanpa henti, dan dia tidak berniat untuk berhenti sama sekali. Marah? Wajah Lufan menjadi kejam, dan dia dengan tegas mengorbankan inti jiwanya, dan langsung menampilkan area terlarang jiwa, menjadikan tubuhnya sebagai pusat dan dalam radius 10.000 meter menjadi area terlarang, dan kehidupan apapun yang mendekati daerah ini berada di bawah kendali. Ketika zona terlarang jiwa ditata, yang mengejutkan Lufan adalah bahwa memang ada makhluk hidup lain di area ini selain binatang tanpa bayangan, yang berbentuk seperti pedang, tetapi kecil dan indah, dan tidak dapat dilacak. Hei! Apa ini Lufan bergumam pada dirinya sendiri, bingung. Tapi saat dia menembak, dia tidak ragu-ragu, dan langsung melancarkan serangan jiwa yang kuat untuk menghancurkannya. Ketika serangan jiwa yang tak terlihat mengamuk ke arah tubuh kehidupan, tubuh kehidupan berbentuk pedang itu berputar dengan gila-gilaan, menyebabkan energi pedang di sekitarnya bergetar dengan liar, menabrak dengan liar, menelan langit dengan aura pembunuh. Roh pedang apakah ini roh pedang tiba-tiba, Lufan bertanya dengan heran seolah dia memikirkan sesuatu. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, bentuk kehidupan berbentuk pedang yang terlihat pada saat ini adalah apa yang disebut roh pedang, tapi dia tidak pernah menyangka akan melihat roh pedang di sini. Bos, apakah ini roh pedang tanya Sado Lesbis dengan heran? Jika tidak ada kecelakaan, seharusnya begitu. Lufan tidak yakin, tetapi dia tidak bermaksud untuk berkompromi, dan bergegas seperti kilat, mencoba untuk secara paksa mengambil roh pedang itu sebagai miliknya. Roh pedang telah lama bijaksana, dan setelah merasakan bahaya dari Lufan, dia segera melarikan diri kekejauhan seperti kilat, mencoba pergi dari sini. Namun, Lufan sedang menuju ke arahnya, secepat kilat, dan sebelum dia punya waktu untuk melarikan diri, dia dengan paksa memblokir mundurnya dengan kekuatan dewa binatang, memaksanya untuk tetap di tempatnya. Kamu yang barusan bermain trik, kan Lufan berkata dengan paksa, menatap roh pedang dengan dingin. Aku tidak menyangka serangan jiwamu begitu kuat. Jian Ling berkata dengan enggan. Itu baru saja hidangan pembuka, dan yang lebih kuat belum datang, kata Lufan dingin. Kalau begitu jangan kecewakan aku. Menghadapi provokasi Lufan, roh pedang tidak gentar ketakutan, tetapi menghadapi semuanya secara langsung, dan sama sekali tidak menganggap serius Lufan dalam kata-katanya. Tepat ketika Lufan mengayunkan pedang panjangnya dan hendak menyerang lagi, roh pedang di sisi berlawanan dengan luar biasa mengendalikan pedang panjang di tangan Lufan, dan sebelum Lufan sempat bereaksi, pedang panjang di tangannya menembus dadanya, menyebabkan darah segera mengalir tembak, mengejutkan. Terkejut, Lufan tahu bahwa roh pedang dapat mengendalikan pedang panjang di tangannya, tetapi dia tidak menyangka pedang itu begitu sombong sehingga sebagai tuannya, dia tidak dapat menahannya sama sekali, dan bahkan digigit kembali. Bos, apakah kamu baik-baik saja menyaksikan Lufan digigit oleh pedang panjang di tangannya? Ekspresi binatang tanpa bayangan itu tiba-tiba berubah, dan dia segera bergegas maju, memaksa roh pedang itu mundur. Trauma kulit? Tidak masalah. Mengulurkan tangannya untuk menutupi tempat yang berdarah, Lufan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah pedang ini telah disempurnakan dan ditundukkan olehmu? Mengapa masih menyakitimu melihat Lufan dengan cemas? Wu Ying Bis bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ini tidak sesederhana hanya roh pedang. Menyipitkan matanya, Lufan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Maksudmu, itu harus menjadi ibu dari pedang, ibu dari semua pedang, yang dapat mengendalikan semua pedang di dunia. Lufan berseru, dan ada ekspresi kagum di mata ibu pedang. Apa ibu dari 10 ribu pedang ketika Lufan benar-benar menyebut nama itu? Binatang tanpa bayangan juga menjadi ketakutan, dan mau tidak mau tersentak, ketakutan. Bos, lalu apa yang harus kita lakukan desa doles bis terus bertanya. Kembali dulu, serangannya jauh lebih menakutkan daripada yang aku bayangkan. Aku akan mengikutinya perlahan. Jika memungkinkan, aku berharap memiliki kesempatan untuk menaklukkannya. Menyipitkan matanya, dia menatap bunda 10 ribu pedang, Lufan berkata terus terang. Karena itu, dia sebenarnya tidak yakin, bagaimanapun, dia menghadapi bunda 10 ribu pedang, dan tidak ada yang memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa memanfaatkannya. Mengetahui bahwa Lufan adalah orang yang sangat berhati-hati, Wu Ying Bis tidak munafik ketika dia meminta dirinya untuk kembali, dan mengangguk setuju, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi Lufan. Kamu memiliki mata yang bagus, kamu benar-benar tahu bahwa aku adalah ibu dari 10 ribu pedang. Di seberang, ibu pedang itu bercanda, sangat tenang. Roh pedang biasa tidak memiliki kemampuan hebat, dan hanya ibu pedang yang bisa mengendalikan pedangku untuk melukai diriku sendiri, tapi jarang melihatmu, jadi kamu ditakdirkan untuk menjadi milikku. Tanpa menyembunyikan apa yang dia pikirkan, Lufan berkata. Langsung dari tujuannya, dia ingin menaklukkan ibu pedang. Nadanya tidak kecil, hanya karena kamu ingin menaklukkanku idiot berbicara tentang mimpi. Dengan mendengus acu-ta'acu, ibu pedang itu berkata dengan jijik, dan sama sekali tidak menganggap serius kata-kata Lufan. Atau, menurutnya, Lufan adalah angan-angan, dan tidak mungkin mendapatkan dirinya sendiri. Bukan omong kosong, Lufan tahu di dalam hatinya bahwa dia harus memiliki kekuatan mutlak untuk menaklukkan ibu pedang, jadi ketika dia memutuskan untuk menaklukkan ibu pedang, dia dengan tegas mengorbankan inti jiwanya dan melakukan serangan jiwa yang kuat. Waktu, Lufan Fanyu mengerahkan kekuatan dewa binatang dan mencoba yang terbaik untuk menutup retret ibu pedang, sehingga dia tidak bisa menyelinap pergi. Namun, dia adalah ibu dari 10 ribu pedang, jika dia tidak memiliki kemampuan, dia mungkin sudah dijinakkan sejak lama. Serangan jiwa Lufan dan kekuatan dewa binatang memang sangat kuat, tetapi ibu pedang lebih unggul, dan dia bersikeras untuk bertarung di jalan berdarah, mundur dari seluruh tubuh, dan menyingkirkan serangan Lufan dengan sangat bebas. Itu tidak buruk, tetapi jika kamu hanya memiliki barang-barang ini dan kamu ingin menghubungiku, kamu meminta dirimu untuk dipermalukan. Melihat Lufan dengan dingin, ibu pedang itu mencibir, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Ibu pedang ini benar-benar mampu. Aku tidak menyangka bisa dengan mudah menghilangkan serangan jiwa dari inti jiwa dan kekuatan dewa binatang. Itu terlalu kuat, Bai Ruk Sue melihatnya dengan jelas di cincin alam semesta. Saya pikir tidak peduli seberapa kuat ibu pedang itu, begitu dia menghadapi serangan jiwa dari inti jiwa dan kekuatan dewa binatang, dia pasti akan kempes, tetapi dia tidak menyangka bahwa kemampuannya jauh di luar imajinasi, dan dia dengan mudah ditarik keluar. Apakah perlu memanggil dewa kematian senior dan leluhur waktu senior untuk membantumu menangani ibu pedang ini? Feng Yue berkata terus terang. Menurutnya, sangat sulit bagi Lufan untuk berurusan dengan ibu pedang sendirian, jadi itu tidak mungkin. Belum sejauh itu. Selain itu, tuan dan leluhur waktu memiliki urusan mereka sendiri sekarang, dan jika tidak perlu, jangan ganggu mereka. Lufan berkata dengan tenang, tetap menatap ibu pedang, tajam sebagai pedang. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Bay Ruxue terus bertanya. Ibu pedang ini memang sangat kuat, tetapi tidak terlalu kuat sehingga dapat mengancam hidupku. Jangan khawatir, semuanya ada di bawah kendaliku sekarang. Karena mampu, maka aku akan bermain dengannya. Aku sangat ingin melihat, mari kita lihat-lihat apa yang bisa dilakukannya padaku. Lufan berkata dengan dominan, dengan ekspresi percaya diri di alisnya, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Selanjutnya, Lufan dan Bunda Seribu Pedang bertarung satu sama lain, Lufan mencoba yang terbaik untuk menaklukkan ibu pedang, tetapi ibu pedang melawan, tidak mau menyerah, dan pada saat yang sama menunjukkan kekuatan super. Saya pikir keterikatan ini tidak akan bertahan terlalu lama, tetapi yang tidak diharapkan Lufan adalah bahwa tiga hari kemudian, Lufan masih gagal menaklukkan ibu pedang itu. Aku harus mengatakan bahwa kekuatanmu sangat kuat, tetapi kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk menaklukkanku. Setelah akhirnya tenang, keduanya berada di tempat konfrontasi, kata ibu pedang dengan angkuh, dengan ekspresi menghina padanya menghadapi. Benarkah kamu juga layak menjadi ibu dari sepuluh ribu pedang? Kemampuan yang telah kamu tunjukkan dalam tiga hari terakhir jauh di luar imajinasi. Tapi yang ingin aku katakan adalah ini baru permulaan, dan aku sudah melakukannya, menemukan semua basis kultifasimu, jika kamu ingin menaklukkanmu, mudah untuk memunggungimu. Lufan menatap ibu pedang dengan mencibir, dan berkata dengan dominan. Baru permulaan kamu sangat memikirkan dirimu sendiri, bukan mother sword mencibir. Dari sudut pandangnya, Lufan pasti berbicara besar. Tanpa alasan apapun, pikiran spiritual Lufan segera bergerak, dan saat berikutnya, dengan tubuh ibu seribu pedang sebagai pusatnya, tiga Lufan yang identik muncul di sekitar pada saat yang bersamaan. Apa? Apa yang terjadi di sini? Ini kenapa kalian bertiga trik apa yang kamu gunakan, kata ibu pedang dengan ngeri, matanya dipenuhi dengan ngeri. Aku berkata, ini baru permulaan, hanya saja kamu tidak percaya. Dia memandang Lufan dengan angkuh. Ketika kata-kata itu jatuh, tiga Lufan menyerang pada saat yang sama, dan ibu dari sepuluh ribu pedang itu adalah tidak berdaya untuk menangkis. Dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang bisa saya lakukan? Di hadapan Lufan, ibu pedang masih bisa menghadapinya dengan tenang dan mudah, tapi dia bisa menghadapi tiga kultivasi sekaligus yang sama kuatnya, dan dia bisa menampilkan kekuatan lima elemen, kekuatan bintang panah, kekuatan tak terhingga, kekuatan dewa binatang dan kekuatan kekacauan yang sebenarnya Lufan, yang diserang oleh api dan jiwa. Ibu pedang tidak berani bertarung langsung, dan mundur dengan mantap. Meskipun ketiga avatar mencoba yang terbaik untuk menekan ibu dari sepuluh ribu pedang, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, kemampuan yang ditunjukkan oleh ibu pedang jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Di Zhou Jie, ketika mereka melihat bahwa Lufan telah menghabiskan waktu begitu lama dan gagal mendapatkan ibu pedang, mereka tidak dapat menahan rasa khawatir. Huho, kekuatan ibu pedang ini terlalu menakutkan. Aku tidak pernah menyangka tiga avatar Lufan tidak bisa melakukan apapun untuk mendapatkannya setelah menggunakannya begitu lama. Melihat segala sesuatu di luar, Bai Ruxue berkata dengan cemas, penuh dengan emosi. Dia pasti akan menemukan cara untuk berurusan dengan ibu dari sepuluh ribu pedang. Menggigit bibirnya erat-erat, Feng Yue berkata dengan mata tegas. Dia memiliki kepercayaan buta pada Lufan, dan sangat yakin bahwa dia pasti bisa melakukan semua itu, ini. Selama pertempuran sengit, meskipun dia ditekan sepanjang waktu, tetapi melihat bahwa Lufan masih tidak dapat memenangkannya, Bunda sepuluh ribu pedang berkata dengan angku apakah ini yang dapat kamu lakukan saya khawatir itu tidak cukup untuk buat aku menyerah. Huff, jika kamu tidak memberiku sedikit bakat, kamu tidak akan pernah tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Tampak marah, ketiga avatar itu semua memandang ibu dari sepuluh ribu pedang dengan marah. Pada saat berikutnya, sungguh mengherankan bahwa aliran waktu yang dikelilingi oleh ketiga avatar itu tampak melambat. Segera setelah itu, klon Wuxing, klon Seiya, dan klon Wuji tampaknya telah memanfaatkan kesempatan itu, dan dengan paksa memasukkan ibu pedang ke dalam cincin alam semesta. Semua ini terjadi antara kilat, api, dan guntur, sehingga ibu dari sepuluh ribu pedang bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dan semuanya berakhir. Di mana aku, dalam sekejap mata, dunia sekitarnya berubah, dan ibu dari sepuluh ribu pedang menjadi pucat karena ketakutan, dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya di matanya, dia tidak percaya itu nyata. Jangan panik, kamu sekarang berada di wadah suci ruang angkasaku. Ketiga avatar itu masih mengelilingi bunda sepuluh ribu pedang, melihatnya dengan penuh kemenangan, seolah semuanya terkendali. Di dalam wadah suci ruang angkasamu melihat sekeliling dengan linglung, ibu dari sepuluh ribu pedang, yang menyadari ada sesuatu yang salah, ingin pergi, tetapi terkejut menemukan bahwa kekuatan yang kuat sedang bekerja di tubuhnya, membuat tubuhnya tidak dapat bergerak, untuk bergerak sama sekali. Titik, belum lagi melarikan diri dari sini, sangat sulit baginya untuk menggerakkan jarinya sekarang, itu benar-benar boros. Apa? Apa yang terjadi melihat Lufan dengan ngeri? Ibu pedang itu ketakutan, matanya menunjukkan ekspresi ngeri, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah wilayahku, dan aku adalah penguasa mutlak artefak luar angkasa. Tanpa persetujuanku, kamu tidak akan pernah bisa pergi dari sini. Demikian pula, jika aku ingin membunuhmu, aku hanya perlu menggerakkan pikiranku, dan kamu tidak punya kesempatan pergi. Melihat ibu pedang dengan dingin, Lufan berkata dengan dominan. Tidak berdamai, ibu pedang tidak berpikir bahwa Lufan benar-benar kuat, jadi dia mencoba yang terbaik untuk pergi dari sini. Namun sebelum dia sempat bertindak, tubuhnya langsung diremukkan ke tanah dengan kekuatan yang dahsyat, dalam keadaan malu. Jangan mempertanyakan kemampuanku, bahkan jika aku ingin membunuhmu sekarang, itu hanya masalah pemikiran. Ibu pedang, bukankah kamu masih menyerah Lufan menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan arogan. Melihat bahwa Lufan berhasil memasukkan ibu pedang ke cincin alam semesta, Bai Ruk Suwe, Feng Yue, Wu Ying Su dan yang lainnya menghela nafas lega, merasa lega. Tidak peduli apa, tidak peduli seberapa mampu ibu pedang itu, selama ia memasuki cincin ruang angkasa, hampir tidak mungkin ia pergi dengan tenang. Mengetahui bahwa ibu pedang tidak berdamai, Lufan tidak ingin memaksanya, dan segera membagi ruang terpisah dengan satu tangan, dan langsung menjebaknya di dalamnya, membuatnya tidak bisa pergi ke langit atau memasuki bumi. Bos, barusan kamu melihat bahwa kamu tampaknya telah menggunakan hukum waktu, apakah itu masalahnya melihat Lufan dengan penuh minat? Wu Ying Bis bertanya dengan wajah tergerak, menatap Lufan dengan penuh semangat. Menganggup dengan tenang, Lufan tidak menyembunyikan keterkejutan di dalam hatinya, dan berkata dengan penuh kemenangan penglihatanmu cukup bagus, itu benar, tadi aku menggunakan hukum memperlambat waktu, dan itu adalah pertama kalinya aku menggunakannya. Dan berhasil memasukkannya ke dalam cincin alam semesta. Itu terlalu kuat, sudah berapa lama sejak kamu mempelajari hukum waktu aku tidak menyangka kamu akan memahaminya secepat ini. Melihat Lufan dengan lega, Wu Ying Bis memuji dia penuh pujian. Saya juga beruntung, dan nenek moyang waktu mengajari saya dengan baik, jadi saya menyadari sesuatu. Namun, dalam hukum waktu, saya hanya menggores permukaannya, dan belum memahami esensinya. Saya ingin untuk mencapai ranah leluhur waktu, jalanku masih panjang. Lufan tersenyum rendah hati, dia tahu betapa cakapnya dia. Kamu dapat dengan mudah memasukkan bunda 10 ribu pedang ke dalam cincin kosmik, dan kamu masih memiliki pemahaman yang dangkal. Kemudian jika kamu mencapai keadaan pencapaian besar, bukankah itu tanpa berani memikirkannya, binatang tanpa bayangan menghela nafas, mata siang Lufan penuh dengan keterkejutan. Tidak peduli apa, itu adalah hal yang memuaskan untuk menaklukkan ibu dari 10 ribu pedang. Suatu hari ia menyerah dengan sukarela, kekuatannya akan meroket. Lufan menantikan hari itu datang secepat mungkin. Setelah beberapa penyesuaian sederhana, avatar lima elemen keluar dari Zou Ring lagi. Karena ibu dari 10 ribu pedang dibawa ke cincin kosmik, yang disebut jadi ini tidak memiliki energi pedang yang ganas sebelumnya, dan semuanya kembali ke ketenangannya. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, Lufan melepaskan Sado Lesbis, Bayruksue, dan Feng Yue, berjalan berdampingan, dan terus melakukan satel di Zou Ring. Kupikir periode waktu berikutnya akan lancar, tapi yang terjadi adalah, hanya 100 mil jauhnya dari tempat ibu pedang itu ditundukkan, aku bertemu dengan kaisar dunia bawah yang sudah lama tidak kulihat. Bertemu lagi setelah bertahun-tahun, Lufan memiliki ekspresi lucu di wajahnya, penuh penghinaan. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Lufan telah meroket, dan sekarang dia tidak jauh tertinggal bahkan dalam hal kultivasi saja dibandingkan dengan Underworld Emperor. Tempat suci ini sangat kecil. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Lufan memandang kaisar dunia bawah dengan seringai jahat, dan berkata dengan jijik. Mengapa kamu muncul di sini sambil mengerutkan kening? Hades bertanya dengan cemas. Apakah ini aneh Lufan bertanya dengan marah. Tidak mengherankan, hanya saja aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Lufan berkata dengan dingin. Aku punya hal lain yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan bermain denganmu hari ini. Mengetahui kemampuan Lufan saat ini, bahkan Patriark Zoumi tidak bisa menghadapinya, jadi dia dengan bijak ingin pergi untuk menghindari kecelakaan. Kamu bilang kamu tidak akan bermain denganku jika kamu tidak ingin bermain denganku jika aku ingat dengan benar, pedang Wan Miku seharusnya masih ada di tanganmu. Kan Lufan berkata dengan suara dingin sambil melihat di kaisar Ming main-main, saya berpikir untuk membiarkan dia pergi. Saat menyebutkan Chaos Supreme Tracer, Miriat Destroyer Sword, kaisar dunia bawah segera mengerutkan kening, wajahnya menegang, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika kamu benar-benar tidak ingin bermain denganku, maka serahkan pedang Wan Mi. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan kamu bisa pergi. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah hari ini, kata Lufan acuh tak acuh. Lufan, jangan terlalu banyak menggertak orang lain. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangannya, kaisar dunia bawah menatap Lufan dengan tatapan kesal, tulangnya kokoh dengan niat untuk keluar semua. Kamu benar, aku terlalu banyak menggertak hari ini. Menghadapi kaisar dunia bawah yang marah, Lufan tidak pernah memikirkan kematian yang baik sama sekali, dan terus memprovokasi tanpa rasa takut. Lufan, kamu terlalu sombong. Lagi pula, dia adalah penguasa dunia, dan tidak ada yang berani menjadi begitu agresif. Lagi pula, dia mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan melawan. Oleh karena itu, kaisar dunia bawah, yang sedang terburu-buru, berbalik dengan keras, dan menatap Lufan dengan tatapan tajam, dan berkata kamu memaksaku, sepertinya kamu tidak memberiku warna apapun, kamu benar-benar mengira aku kesemek yang lembut, kamu bisa memerasnya jika kamu mau. Bukankah kamu kesemek Lufan mencibir? Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatannya di alam suci telah meroket. Tingkat kultifasinya tidak hanya mencapai tingkat kaisar dunia bawah, tetapi dia juga memperoleh kekuatan dewa binatang buas, hukum memperlambat waktu, del, dan bahkan sekelompok master seperti Wu Ying Bis telah berlindung padanya. Oleh karena itu, saat menghadapi mantan raksasa kaisar dunia bawah lagi, Lufan ingin tahu seberapa mampu dia, atau dengan kata lain, tingkat kultifasi apa yang telah dia capai sekarang. Sue Er, Bing Er, kalian semua menyingkir. Sado Lesbis, lindungi mereka. Dia, bahkan tidak punya ide untuk membawa Sue Er dan Ue Er ke dalam cincin kosmik, karena Lufan bersikeras bahwa kaisar Ming tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jangan khawatir, bos, denganku di sini, aku tidak akan membahayakan mereka. Sado Lesbis bersumpah, dia benar-benar yakin akan kemampuannya. Sudah terlambat untuk mengatakannya, dan Lufan serta Mingdi langsung terjerat. Selama bertahun-tahun, mereka berdua telah berhadapan berkali-kali, dan mereka mengetahui tingkat kultifasi satu sama lain dengan sangat baik, tidak bisa lebih jelas lagi. Oleh karena itu, ketika mereka bertarung lagi, mereka tidak bersembunyi dan mencubit, dan menggunakan serangan mereka dengan putus asa, berusaha keras untuk membuat pihak lain mengempis. Dalam beberapa tarikan napas, keduanya bertarung berkali-kali, dan baik Lufan maupun Hades berhenti pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, saya melihat kaisar Ming menatap Lufan dengan kaget, matanya dipenuhi rasa tidak percaya, dan dia berkata dengan ngeri alam Guiyuan menengah, Anda, kapan Anda akan menerobos dan mencapai alam Guiyuan menengah bagaimana ini mungkin? Terlihat bahwa kaisar Ming dikejutkan oleh terobosan Lufan dari alam Guiyuan tingkat rendah ke alam Guiyuan tengah dalam waktu singkat, Anda harus tahu bahwa beberapa orang tidak dapat menerobos sepanjang hidup mereka. Misalnya, dia telah mencapai alam Guiyuan tengah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan selalu ingin menerobos dan mencapai alam Guiyuan atas, tetapi dia tidak pernah bisa melakukannya. Dia ingat dengan jelas bahwa terakhir kali dia melihat Lufan, dia masih berada di alam Guiyuan, dan baru beberapa tahun sejak dia datang ke alam Suci, sungguh mengejutkan bahwa dia telah membuat terobosan besar. Apakah itu mengejutkanmu Lufan berkata dengan arogan? Tidak mungkin, ini baru beberapa tahun ekspresi mengejutkan. Tapi aku melakukannya, kamu yang sangat mengecewakanku. Dibandingkan dengan pertemuan terakhir, kultifasimu benar-benar mandek dan tidak ada kemajuan. Jika kamu bertarung denganku berdasarkan kultifasimu saat ini, aku khawatir kamu tidak akan melakukannya, dapat mempertanggungjawabkannya. Itu murah. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, kamu tidak memiliki peluang untuk menang jika kamu bertarung denganku sekarang, jadi berhati-hatilah untuk menyelamatkan hidupmu di sini. Lufan mengejek. Tidak berbicara? Wajah Kaisar Dunia Bawah sangat jelek, tetapi dia tahu bahwa Lufan tidak berbicara banyak, dia memang memiliki kemampuan seperti itu. Kamu benar-benar mengejutkanku, mengambil napas dalam-dalam, Kaisar Hades belum pulih. Kesabaranku sangat terbatas. Jika kamu memutuskan untuk tidak mengembalikan pedang Wanmi kepadaku, maka jangan salahkan aku karena membunuhmu. Diingatkan dengan ramah, Lufan menyipitkan mata, dan mata yang menatap Kaisar Dunia Bawah seperti itu melihat mayat yang dingin. Lufan, kamu terlalu lancang. Aku tahu kamu telah membuat kemajuan besar, tetapi hanya karena kamu ingin membunuhku sekarang tidakkah kamu memikirkan kemampuanmu. Takut, tetapi masih tidak mau berkompromi. Sepertinya kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Jika itu masalahnya, maka aku akan membiarkanmu melihat kemampuanku. Terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, Lufan berbalik dengan keras, dan dengan tegas mengorbankan inti jiwanya, untuk melepaskan serangan jiwa yang kuat. Kaisar Hades selalu waspada, tetapi ketika Lufan melepaskan serangan jiwa dari inti jiwa, dia masih tidak bisa mengelak, dan berteriak dengan keras, hidup akan lebih buruk daripada kematian. Ah! Lufan bertujuan untuk membunuh Kaisar Dunia Bawah. Meskipun kemungkinan ini sangat kecil, jika dia membunuh Kaisar Dunia Bawah, dia tidak hanya akan bisa mendapatkan kembali pedang kepunahan segudang miliknya, tetapi dia mungkin juga cukup beruntung untuk mendapatkannya. Tujuh pedang berwarna di tangannya, inti bintang. Tentu saja, Lufan tidak yakin apakah dia memiliki inti bintang berwarna-warni di tangannya. Sekarang situasi di Tanah Suci sangat kacau, sangat jarang memiliki inti bintang yang berwarna-warni. Setelah serangan jiwa dari inti jiwa berhasil, Lufan melepaskan kekuatan dewa binatang seperti kilat, mencoba mengempiskan Kaisar Dunia Bawah secepat mungkin, dan yang terbaik adalah membunuhnya. Namun, bagaimanapun, dia adalah Kaisar Dunia Bawah, dan dia adalah murid dari leluhur Zoumi, bahkan jika tidak ada terobosan yang jelas dalam basis kultivasi di alam suci tahun ini, tidak mungkin bagi Lufan untuk melakukannya, membunuhnya tanpa pertumpahan darah. Tepat ketika kekuatan dewa binatang mengamuk, dia dengan mudah menyingkirkannya, mundur ke jarak yang aman seperti kilat, dan menatap Lufan dengan wajah pucat, seolah-olah dia baru tahu kengeriannya sekarang, dan merasa kagum dari bagian bawah hatinya. Aku tidak berharap kamu tumbuh ke titik ini hanya dalam beberapa tahun. Melihatnya sekarang, itu adalah kesalahanku bahwa aku tidak membunuhmu dengan cara apapun. Menyipitkan mata dan menatap Lufan dengan dingin, Ming Kaisar menyesal. Sayang sekali tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Lufan berkata dengan dingin. Aku masih mengatakan hal yang sama, jangan terlalu banyak menggertak orang. Aku tahu kemampuanmu, dan kamu tidak bisa membunuhku dengan kekuatanmu saat ini, kata Underworld Emperor dengan percaya diri. Sejujurnya, aku punya ide untuk membunuhmu, tapi aku ingin mendapatkan pedang wanmiku lebih banyak. Jika kamu tidak mengembalikan pedang wanmi kepadaku hari ini, aku akan mati bersamamu. Lufan penuh kesombongan, dan tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali. Aku ingin pergi, tetapi kamu tidak bisa menghentikannya. Kaisar dunia bawah berkata dengan dingin. Di cincin alam semesta, klon Wuji datang ke ruang terpisah tempat ibu pedang itu berada, dan menatapnya dengan dingin. Apa yang ingin kamu lakukan padaku kata ibu pedang itu dengan marah. Jangan salah paham, aku tidak ingin melakukan apapun padamu, aku hanya ingin kamu berada di sisiku, itu saja, kata klon Wuji terus terang. Aku tidak akan tunduk pada manusia. Benarkah aku lebih baik mati daripada tunduk avatar Wuji langsung mengancam? Dia ingin menaklukkan ibu pedang secepat mungkin, dan kemudian menggunakannya untuk mengambil kembali pedang wandai. Di bawah situasi saat ini, satu-satunya hal yang dapat diandalkan adalah ibu pedang, selama dia mau bergerak, itu pasti akan berhasil. Ya, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan tunduk padamu. Ibu pedang menjelaskan bahwa dia lebih baik mati daripada menyerah. Waktu hampir habis. Jika dia tidak ingin menemukan Wan Mijian, Lufan masih memiliki kesabaran untuk membuang waktu dengan ibu pedang, tetapi itu jelas tidak mungkin sekarang. Setelah menenangkan diri sejenak, klon Wuji melihatnya dengan serius dan berkata, bagaimana dengan ini, mari kita buat kesepakatan. Kesepakatan-kesepakatan apa melihat Lufan tanpa mengerti, ibu pedang itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Harta karun tertinggi kekacauanku pedang Wan Mi direbut oleh Hades, dan dia gagal menyempurnakannya. Sekarang pedang Wan Mi ada di tangannya. Bukankah kamu ibu dari semua pedang kamu bisa mengendalikan semua pedang? Jika kamu jika kamu mau, aku harap kamu bisa membantuku merebut kembali pedang Wan Mi. Selama kamu merebutnya kembali, aku akan memberimu kebebasan, dan aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Klon Wuji bersumpah, itu adalah kompromi terbesar. Apa yang kamu katakan itu benar melihat bahwa Lufan sepertinya tidak bercanda, ibu pedang itu berkata dengan terharu. Lagi pula, bukanlah hal yang sulit bagi ibu pedang untuk mendapatkan kembali pedang Wan Mi. Apa yang saya katakan, Lufan, adalah air yang dibuang. Jika saya tidak percaya apa yang saya katakan, saya akan disambar petir. Lufan bersumpah, bahkan bersumpah, berharap ibu dari 10 ribu pedang akan mempercayai apa yang dia katakan, dikatakan. Yah, biarkan aku mempercayaimu untuk saat ini. Pedang seperti apa yang kamu inginkan, tanya Mother Sword dengan puas. Levelnya adalah harta kekacauan. Pedang itu panjangnya lebih dari 3 kaki, seluruh darah berwarna merah, dan ada banyak pola yang terukir di pedang. Itu adalah satu-satunya di dunia, dan berada di tangan Kaisar Ming. Lufan berkata dengan serius. Jangan khawatir, selama pedang Wan Mi yang kamu inginkan masih ada di tangan Kaisar Dunia Bawah, aku pasti akan membantumu mendapatkannya kembali. Tapi ngomong-ngomong, jika pedang Wan Mi yang kamu butuhkan tidak ada di tangannya, tangan, tidak ada yang bisa aku lakukan. Jika kamu tidak meniduriku, maka kamu juga harus memberiku kebebasan. Kata ibu pedang dengan serius. Jangan khawatir, aku tidak akan mengingkari janjiku. Mengambil nafas dalam-dalam, Lufan berkata dengan sungguh-sungguh. Katakanlah setelah melihat kekuatan Lufan, Kaisar Dunia Bawah ingin mundur, dan tidak berani bertahan. Seperti yang dia katakan, jika dia ingin pergi, ada banyak cara untuk pergi dari sini, apakah itu melalui gerbang kehidupan dan kematian atau melalui neraka sembilan neter. Tepat ketika Kaisar Hades hendak pergi, Bunda 10.000 pedang muncul dari udara tipis, dan tiba-tiba ruang di sekitarnya dipenuhi dengan energi pedang yang ganas, menyapu seluruh dunia, membuat orang-orang kagum. Bai Ruk Suwe, Feng Yue, dan Wu Yingxiu ada di luar, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi ketika mereka menyadari bahwa ibu dari 10.000 pedang keluar, mereka semua panik, sangat gelisah, dan tidak mengerti apa yang terjadi, sedang berlangsung. Apa? Apa yang terjadi di sini? Bagaimana ibu pedang ini keluar? Bukankah Lufan belum sepenuhnya tenang? Mungkinkah itu lolos dengan sendirinya? Suara itu sedikit bergetar, dan Bai Ruk Suwe, yang tidak mengerti apa yang terjadi, sangat gugup tidak berkata dengan tenang, saya tidak tahu harus berbuat apa. Tidak mungkin. Cincin luar angkasa adalah artefak luar angkasa Lufan. Tanpa persetujuannya, tidak ada yang akan memikirkannya. Jadi saya berani mengatakan bahwa Lufan harus tahu bahwa ibu pedang itu keluar, dan mungkin dia melepaskannya sendiri. Feng Yue dengan tenang menganalisis. Tapi dia belum mengendalikan bunda 10.000 pedang, jadi mengapa melepaskannya? Bukankah dia takut bunda pedang akan melarikan diri? Tanya Bai Ruk Suwe bingung. Karena bos melakukan ini, dia pasti punya alasannya sendiri. Tanpa mengetahui kebenarannya, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah mempercayainya. Sado Lesbis menghiburnya, sangat tenang. Kaisar Dunia Bawah akan pergi, tetapi kemunculan bunda 10.000 pedang membuatnya gelisah, karena dia tidak pernah berpikir bahwa bunda 10.000 pedang yang legendaris akan bersama Lufan, dan yang lebih penting, Kaisar Dunia Bawah merasa terancam, kekacauan tertinggi pedang hartawan Mi, yang telah dia singkirkan secara paksa, menjadi gelisah. Apa yang terjadi bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Wan Mi Jian bereaksi bergumam di dalam hatinya? Kaisar Dunia Bawah berkata dengan cemas, tidak tahu harus berbuat apa. Menyadari ada yang tidak beres, Kaisar Hades tidak berani menunda lebih lama lagi, dan segera membuka ruang dengan satu tangan, mencoba keluar dari sini melalui gerbang hidup dan mati. Tapi saat dia akan pergi, pedang Wan Mi, yang gelisah sepanjang waktu, menerobos penghalang dan keluar. Melihat Wan Mi Jian lagi setelah bertahun-tahun, dalam sekejap, seperti melihat seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Tidak hanya itu, darah di sekujur tubuhnya juga mendidih saat ini, sama sekali tidak terkendali. Pedang Wan Mi, ini Wan Mi Jian, Lu Fan tidak tahu harus berkata apa. Kaisar Dunia Bawah tidak menyangka pedang Wan Mi akan lepas dari kendalinya, dia langsung panik, mengerutkan keningnya erat-erat, tidak mau melakukannya, dan berusaha keras untuk mendapatkan pedang Wan Mi kembali. Tetapi pada saat ini, Lu Fan lainnya terbunuh dari cincin alam semesta, dan mengorbankan token Chaos Supreme Beast God, dan ketika dia melemparkannya ke Kaisar Ming, jelas bahwa dia ingin menghancurkannya sampai mati. Saat bahaya mendekat, Kaisar Dunia Bawah tidak berani ragu, dia tidak berani mengambil nyawanya sendiri sebagai lelucon, jadi dia mengertakkan gigi, dengan enggan memasuki gerbang hidup dan mati, dan menghilang. Semua ini terjadi di tengah kilat, api, dan guntur, dan dipastikan bahwa harta kekacauan yang telah hilang selama bertahun-tahun hilang, dan kedua wanita itu, Bai Ruxue dan Feng Yue, sangat gembira dan bersemangat. Pedang Wan Mi telah mengikuti Lu Fan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dapat dikatakan bahwa itu adalah senjata ajaib yang telah bersamanya paling lama kecuali Zhou Jie. Lebih penting lagi, itu juga merupakan harta kekacauan, yang bisa sangat meningkatkan kekuatan Lu Fan. Kini setelah properti tersebut akhirnya dikembalikan ke pemilik aslinya, tak heran mereka begitu heboh. Hanya saja binatang tanpa bayangan belum pernah melihat pedang Wan Mi sebelumnya, dan ketika melihatnya saat ini, ia benar-benar terkejut, penuh semangat dan bersemangat. Setelah bertahun-tahun, pedang Wan Mi akhirnya kembali ke tanganku. Mengabaikan kepergian Kaisar Dunia Bawah, Lu Fan memegang pedang Wan Mi dengan erat di tangan kanannya, menatap pedang itu dengan saksama, mata berbinar karena kegembiraan. Sekarang dia merasa bersemangat dari lubuk hatinya, seolah melihat seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui, dan darahnya mendidih. Lu Fan, selamat. Bai Ruk Sue dan Feng Yue datang ke sisi Lu Fan, menatapnya dengan penuh semangat. Itu benar, sudah bertahun-tahun sejak naga, harimau, burung, dan kura-kura mengambil pedang Wan Mi dengan kuali emas hunyuan. Aku tidak pernah berpikir itu akan kembali padaku. Menyeka pedang dengan ringan, Lu Fan berkata dengan emosi. Dengan pedang Wan Mi ini, ilmu pedangmu tidak akan tertandingi di dunia, dan tidak ada yang akan menjadi lawanmu. Tanpa menyembunyikan kekagumannya padanya, Feng Yue berkata dengan emosi. Ada orang di dunia, ada langit di balik langit. Keberadaan pedang Wan Mi memang bisa meningkatkan kekuatan seranganku, tapi aku khawatir tidak sesederhana itu jika aku ingin menjadi satu-satunya di dunia. Jangan lupa, master level Ye Long dan manusia dan binatang benar-benar di luar dugaan kita. Di luar, sebelum bertemu mereka, kapan kita pernah berpikir bahwa akan ada master yang begitu kuat jadi kita tidak boleh berpikir untuk menjadi mampu mendominasi dunia, tetapi harus belajar tanpa henti, kata Lu Fan dengan tenang. Cukup sadar diri. Alasan kenapa Wan Mi Jian bisa didapatkan dengan mudah adalah karena ibu dari Wan Mi Jian. Jadi setelah tenang, Lu Fan menatap langsung ke arah Wan Mi Jian dan bertanya dengan tenang ibu Jian, kamu bisa keluar sekarang, aku, Lu Fan, tepati janjiku, aku punya Wan Mi Jian, aku bisa memberimu kebebasan, jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi sekarang. Kamu, saat Lu Fan mengatakan ini pada Wan Mi Jian, Feng Yue dan Bai Ru Sue saling memandang, melihat keterkejutan di mata masing-masing, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ini adalah kesepakatan antara aku dan ibu pedang. Itu membantuku mendapatkan pedang Wan Mi, dan aku memberikannya kebebasan. Sekarang setelah melakukannya, aku harus melakukannya juga. Melihat kedua gadis itu dengan tenang, Lu Fan berkata dengan bebas, tidak pernah terpikir untuk mengingkari janji di masa lalu. Bos, ibu pedang ini cukup langka, kamu benar-benar rela melepaskannya. Melihat Lu Fan dengan kesal, Wu Ying Bis berkata dengan rasa takut yang masih ada. Orang tidak bisa tidak jujur. Karena saya telah menjanjikan sesuatu kepadanya, bagaimana saya tidak bisa melakukannya jika saya benar-benar orang seperti itu, dapatkah Anda yakin bahwa Anda akan mengikuti saya jujur. Dia benar-benar ingin mendapatkan ibu pedang, dan dia telah berusaha keras untuk mendapatkannya sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingkari janjinya karena ini, itu adalah masalah prinsip. Apakah kamu benar-benar rela melepaskanku, dan kamu tidak menyesalinya ibu pedang bertanya dengan sungguh-sungguh. Aku bersumpah demi Tuhan, kenapa kamu tidak merasa lega saat ini Lu Fan bercanda, dan kemudian menambahkan aku akan memberimu kebebasan, kamu bisa pergi jika kamu mau, jika aku menyesal nanti jika kamu mau pergi lagi, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Kamu adalah orang yang menepati janjimu, jika aku tidak ingin pergi sekarang, apakah kamu ingin tinggal di pedang Wan D untuk sementara waktu yang mengejutkan Lu Fan adalah, bahasa ibu Jian luar biasa, dan dia terjebak di Wan Mi Jian dan tidak mau keluar. Apakah kamu ingin tinggal di pedang Wan Mi Lu Fan bertanya dengan heran dengan ekspresi bingung, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bisakah kamu? Tentu saja, selama kamu mau, aku tidak masalah dengan kamu tinggal di dalam selamanya. Tapi aku penasaran, kenapa kamu ingin tinggal di dalam menatap Wan Mi Jian, Lu Fan berkata dalam kaget, sangat penasaran. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Pedang penghancur ini benar-benar berbeda dari Excalibur yang pernah kuhubungi sebelumnya. Aku menemukan bahwa levelnya bisa ditingkatkan. Juga, ini bukan harta kekacauan sejak awal, tetapi perlahan-lahan dipromosikan menjadi harta karun kekacauan. Dengan cara ini, ibu pedang berbicara tentang penemuannya. Kamu benar tentang poin ini. Wan Mi Jian bukanlah harta kekacauan sebelumnya. Levelnya dinaikkan selangkah demi selangkah, seperti kultivasi kita, selangkah demi selangkah. Lu Fan menganggup dengan gembira. Inilah alasan kenapa aku ingin tinggal di pedang Wan Mi. Tidak masalah, kamu dapat menganggap Wan Mi Jian sebagai rumahmu. Jika kamu ingin mendapatkan kembali kebebasanmu, kamu dapat pergi kapan saja. Aku, Lu Fan, bersumpah ke langit, aku tidak akan pernah menghalangimu. Lu Fan berjanji, membebaskan ibu pedang kekhawatiran akan masa depan, sehingga tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal ini. Kamu seorang pria terhormat, aku merasa nyaman dengan kata-katamu, kata ibu pedang dengan nyaman. Saya pikir ibu pedang akan pergi setelah mendapatkan pedang Wan Mi, tetapi saya tidak menyangka Wan Mi Jian berhasil menariknya. Ini membuat Lu Fan sangat lega. Anda harus tahu bahwa keberadaan ibu pedang dapat sangat meningkatkan kemampuannya. Membunuh orang tak terlihat, kekuatannya benar-benar tak terukur. Bai Ruk Sui, Feng Yue, dan Wu Yingxiu semua mendengar percakapan antara Lu Fan dan Jianmu, dan mereka masih merasa kehilangan atas kepergian Jianmu, tetapi tidak ada yang berpikir bahwa Jianmu bersedia untuk tinggal, yang membuat mereka merasa lega, ada senyuman penuh pengertian di wajahnya, dan dia merasa bersemangat dari lubuk hatinya. Aku tidak berharap mendapatkan pedang Wan Mi. Apa rencanamu selanjutnya? Bai Ruk Sui bertanya dengan lembut, menatap Lu Fan dengan penuminat. Aku tidak tahu di mana Bing Er sekarang. Melihat ke depan dengan mata yang dalam, Lu Fan menarik napas dalam-dalam. Tidak sulit untuk mendengar dari nadanya bahwa menemukan inti bintang berwarna-warni bukan lagi tujuan utama Lu Fan di Tanah Suci, selanjutnya dia akan bekerja keras untuk menemukan Han Bing. Selama Han Bing dapat ditemukan dan membiarkannya pulih, dia bersedia menyerahkan ketiga inti bintang berwarna-warni di tangannya. Dengan pemahaman diam-diam, Bai Ruk Sui dan Feng Yue tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dan di bawah kepemimpinan Lu Fan, kelompok mereka terus bergerak maju. Tanah Suci benar-benar terlalu besar, sudah beberapa tahun sejak mereka datang ke sini, tetapi dalam ingatan Lu Fan, mereka sepertinya tidak pernah kembali, tidak ada yang tahu seberapa besar tempat ini. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu. Pada hari ini, Lu Fan dan rombongannya datang ke padang rumput yang tak berujung, ada rumputan hijau yang terlihat, dan udaranya segar, yang membuat orang merasa segar kembali. Jarang ada pemandangan indah di Tanah Suci yang penuh dengan pembunuhan, kedua wanita itu, Bai Ruk Sui dan Feng Yue, benar-benar mabuk karenanya, tanpa beban. Melihat kepolosan kedua gadis itu, Lu Fan melihatnya dan merasa lega dari lubuk hatinya, dengan senyum puas di wajahnya. Hanya saja ketika melihat kedua gadis itu begitu bahagia, Lu Fan mau tidak mau memikirkan Han Bing lagi. Tidak apa-apa jika dia tidak tahu bahwa dia masih hidup sebelumnya, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia masih hidup dan bahwa dia adalah gadis mendalam sembilan surga yang kuat, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang terjadi padanya selama ini, bertahun-tahun mengapa kekuatannya menjadi begitu menakutkan lebih penting lagi, mengapa dia tidak memiliki ingatan masa lalu, tidak ingat apa-apa. Bos, apa yang kamu pikirkan apakah kamu memikirkan Nona Han Bing lagi? Sado lesbis mengikuti Lu Fan diam-diam, dan ketika dia melihatnya mendesah tak terkendali, dia langsung bertanya dengan serius. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengannya sekarang, Lu Fan berkata dengan emosi, memalingkan wajahnya untuk melihat binatang tanpa bayangan. Bos, Anda telah melihat kekuatan Nona Han Bing. Dia sekarang adalah sembilan surga Suanfe, dan bahkan tunggangan orang suci, banteng hijau bertanduk satu, bukanlah tandingannya. Apakah menurut Anda ada orang di tanah suci yang dapat mengancamnya? Saya khawatir bahkan Ye Long sendiri mungkin tidak dapat melakukannya, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang dia sama sekali. Juga, hari ketika semuanya terungkap, saya yakin itu tidak akan lama lagi. Anda dan dia akan bertemu lagi dan memiliki kesempatan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dia mengatakannya sendiri, dia merasa sangat akrab ketika melihatmu, jadi pasti ada kesalahpahaman, tapi dia akan mengetahuinya. Binatang tanpa bayangan menghibur, dia tidak ingin Lu Fan begitu sedih. Kuharap, kelangsungan hidupnya adalah kenyamanan terbaik bagiku. Mengambil nafas dalam-dalam, Lu Fan berkata dengan emosi. Kedua gadis itu, Bai Ruk Suwe dan Feng Yue, sedang dalam suasana hati yang baik, dan bergegas ke depan dalam satu tarikan nafas, bahkan hampir menghilang dari pandangan. Tepat ketika Lu Fan khawatir mereka akan berada dalam bahaya, yang mengejutkan adalah Feng Yue berlari kembali seperti kilat, dan terlihat panik dan sangat terganggu, sementara Bai Ruk Suwe tidak kembali. Yue R, ada apa denganmu apakah kamu baik-baik saja di mana Sue R Lu Fan memandangnya dengan curiga, dan bertanya dengan bingung. Kami melihat kekecewaan Patriarch, dia ada di depan. Dia tampaknya terluka, saudari Sue R tetap di sisinya, pergilah dan lihatlah, tumpul, Bai Ruk Suwe berkata terus terang. Apa? Ekspresi wajah Lu Fan segera menjadi serius, dia tidak berani ragu segera, dan segera berlari ke arah yang ditunjuk Feng Yue, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sesaat kemudian, Lu Fan bergegas mendekat dan melihat Bai Ruk Suwe berjongkok di depan organisasi kekecewaan, dan leluhur kekecewaan berlumuran darah, terlihat sangat malu. Senior, bagaimana kabarmu sambil mengerutkan kening? Lu Fan menatapnya dengan cemas, mengerutkan kening dengan erat. Aku baik-baik saja, aku tidak bisa mati, aku baru saja mendapat beberapa luka, Patriark Disillusion Man menulis dengan ringan. Meski di permukaan dia terlihat tidak penting, menilai dari cederanya saat ini, itu sangat serius, mengejutkan dan mengganggu. Senior, mengapa kamu menderita luka seperti itu dengan basis kultifasimu, bahkan jika ada begitu banyak master di alam suci, sangat jarang mengalahkanmu dengan mudah seperti ini. Apa yang terjadi tanya cemas, dengan ekspresi kecemasan tertulis di seluruh wajahnya. Hei, aku mendapat inti bintang putih secara kebetulan, tapi aku tidak ingin memprovokasi master seperti Yelong, Human Beast, Patriark Zoumi dan Shizu. Mereka sangat kuat, meskipun aku mencoba yang terbaik, aku masih bisa tidak dapat melindungi inti bintang putih itu, dan dipukuli seperti ini. Dengan senyum pahit, kekecewaan Patriark berkata dengan emosi, dengan tampilan lebih dari cukup energi, tetapi tidak cukup energi. Apa kamu bertemu Yelong Lu Fan tersentak kaget? Dari nada bicaramu, sepertinya kamu juga pernah melihatnya Patriark Disilusion Man bertanya dengan heran. Yah, aku pernah bertemu dengannya sekali, dan aku memiliki konflik dengannya. Kekuatannya menakutkan, aku juga lolos dari kematian, dan aku hampir menyerahkan hidupku padanya. Sekarang mengingatnya masih mengerikan, Lu Fan menghela nafas dengan emosi. 1010 Uluuk 1010 tersai buudan het kita